Keyboard Immortal Season 26, Apakah Anda Tahu Cara Meledakkan Xiao? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Chen Xuan, yang lain segera menirukan. Persis, daripada berbicara terlalu banyak, mengapa Anda tidak mencobanya sendiri? Petik 2. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Jika Anda memiliki keterampilan, mengapa Anda tidak melakukannya? Petik 2. Jelas sekali bahwa setiap orang tidak puas karena Dewi mereka diremehkan. Pada saat yang sama, mereka khawatir Kiyuhonglei mungkin benar-benar terbujuk olehnya, jadi mereka secara alami pergi keluar. Kiyuhonglei juga menjadi sedikit penasaran. Aku ingin tahu metode apa yang benar yang dikatakan Tuan Muda itu. Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Petik 2. Bukan masalah besar jika Xuan tidak bisa menjawabnya. Dia sudah punya rencananya sendiri. Pria ini terlalu sombong dan lepas kendali, dia bahkan mungkin tidak bisa mengendalikannya jika mereka bekerja sama di masa depan. Itulah mengapa dia menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Xuan berkata, Metodenya memang ada, tapi apa untungnya bagi saya? Apa untungnya bagi Anda? Kiyuhonglei langsung tertegun. Iya. Saya datang ke Immortal Abode sebagai tamu untuk melihat para wanita menghibur saya, namun sekarang, Anda semua ingin saya tampil untuk Anda. Saya benar-benar kalah di sini jika saya tidak mendapatkan keuntungan, kata Xuan sambil tersenyum. Karakter dari, Finest Servant, itu sangat berharga untuk dipelajari. Tidak mungkin dia akan meninggalkan kesempatan seperti ini tanpa tersentuh. 1. Lalu keuntungan seperti apa yang diinginkan Tuan Muda? Kiyuhonglei memiliki senyum ceria di wajahnya. Orang ini benar-benar menolak untuk menjadi normal. Biasanya, dia bahkan tidak perlu bicara. Hanya satu tampilan dan pria tak berujung akan jatuh satu demi satu. Ketika dia berbicara, tidak ada yang pernah menolaknya. Namun sekarang, orang ini menginginkan keuntungan darinya. Nona Kiyuhu, jangan setujui dia. Persis, dia hanya menginginkan tubuhmu. 2. Orang-orang lain segera menjadi gugup. Zuan berbalik. Siapa itu? Kesini. Berhenti melihat-lihat. Ya, Anda, tubuh yang mendambakan 1. 2. Kerumunan mulai bubar sendiri, memperlihatkan Tuan Muda yang berbicara. Tuan Muda itu juga mulai merasa kurang percaya diri. Apa? Apakah Anda mencoba menggunakan latar belakang klancu Anda untuk menekan saya? Dia tidak takut pada Zuan ini, tapi dia sedikit takut pada klancu. Bagaimanapun, kota Brightmoon adalah wilayah kekuasaan Cu Zongtian. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa ini hanya menantu laki-laki, dan dia bahkan pergi pelacur. Dia cukup beruntung jika klancu tidak menghukumnya. Mengapa mereka membantunya di sini? Baru setelah itu, dia sedikit tenang. Siapa namamu lagi? Zuan bertanya. Orang itu baru saja akan menjawab, tapi dia segera melihat Zuan melambaikan tangannya. Lupakan, tidak ada gunanya mengingat nama karakter latar. Tuan Muda itu. Anda telah berhasil menjebak Jiang Fan untuk plus 233 kemarahan. Anda mengatakan bahwa saya mendambakan tubuhnya sekarang. Apakah itu berarti Anda tidak melakukannya? Zuan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku, Jiang Fan tanpa sadar menatap Kiyu Honglei. Dia tidak pernah berhubungan sedekat ini dengannya. Ketika dia melihat wajahnya yang sangat cantik, dia hampir pingsan. Tentu saja tidak. Meskipun hatinya mendambakannya tanpa henti, dia masih secara tidak sadar mendukung penampilan pria yang sederhana untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Kalau begitu menurutmu Nona Kiyu itu cantik. Zuan menatapnya dengan aneh. Jiang Fan berkata, kecantikan Lady Kiyu seperti makhluk surgawi. Tentu saja dia cantik. Petik dua. Lalu kenapa kamu tidak mendambakannya? Apakah kecantikannya bukan tipemu? Zuan berkata dengan ekspresi berlebihan. Lady Kiyu sudah sangat cantik, tapi itu bahkan tidak cukup untukmu. Jangan bilang padaku, kamu bukan laki-laki. Wajah Jiang Fan segera menjadi merah seluruhnya. Tentu saja saya laki-laki. Saya suka Nona Kiyu. Hanya saja. Hanya saja. Petik dua. Dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dia katakan bahkan setelah memeras otaknya. Persetan dengan orang ini. Anda telah berhasil menguasai Jiang Fan untuk plus 444 rage. Setelah mengalami lautan poin rage sebelumnya, Zuan sudah tidak terlalu peduli dengan sejumlah kecil poin rage ini. Tetapi ketika dia memikirkannya, bahkan nyamuk terkecil pun memiliki nutrisi, dia tidak dapat menyia-nyiakannya. Maka itu hanya bisa menjadi satu hal jika kamu seorang laki-laki. Zuan menghela nafas. Itu karena kamu terlalu palsu. Anda bahkan tidak berani mengakui keinginan Anda untuk wanita. Petik dua. Jiang Fan. Dia merasa seolah-olah dia menggali dirinya sendiri ke dalam lubang. Namun, dia tidak bisa mengakuinya tidak peduli apapun yang terjadi. Anda telah berhasil menguasai Jiang Fan untuk plus 666 rage. P. Mian Man Lantai 2 memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Orang ini, aku benar-benar kasihan pada musuhnya. Kiyu Honglei membantu orang ini keluar dari dilemannya segera setelah itu. Tolong jangan ganggu dia lagi. Bagaimana kalau kita membicarakan tentang manfaat apa yang Anda inginkan? Petik dua. Zuan menatap lurus ke wajah menawannya, sedikit senyum muncul di sudut bibirnya. Saya mau kamu. Tung. Suara aneh terdengar dari atas. S. E. Daoyun berkata dengan cemberut, orang ini benar-benar cabul. Ekspresi yang lebih ambigu muncul di wajah P. Mian Man. Dia bergumam pada dirinya sendiri, anak nakal bau, apa kau tahu siapa dia? Anda berani memanfaatkan dia. Petik dua. Pada saat yang sama, dia mulai mengukur Kiyu Honglei untuk melihat apakah dia menunjukkan reaksi. Baru sekarang yang lain semua terbangun, semuanya mulai mengutuk. Apakah kamu sudah gila? Beraninya kau memperlakukan wanita cantik itu dengan kasar? Petik dua. Bagaimana seseorang seperti Nonakiyu setuju dengan kondisi seperti ini? Ini hanyalah aib bagi semua orang. Benar-benar tidak tahu malu. Petik dua. Anda telah berhasil memancing penonton untuk plus sembilan sembilan plus sembilan puluh sembilan plus sembilan puluh sembilan. Hanya Wei Su yang diam-diam memberinya jempol, berpikir bahwa bosnya adalah bosnya. Namun, ketika dia memikirkan tentang betapa hebatnya kerumunan itu, dia tidak berani menyuarakan ini agar dia tidak terjebak dalam bencana. Mata Kiyuhonglei berkedip dengan cahaya berbahaya, tapi dia langsung menyembunyikannya setelah itu. Dia berkata dengan suara yang menenangkan, kalau begitu kita harus melihat apakah metode Tuan Muda berhasil atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang pendahulu kita belum bisa selesaikan selama ratusan hingga ribuan tahun. Saya benar-benar tidak dapat memahami metode seperti apa yang dapat membuat instrumen yang berbeda melengkapi sebuah gukin. Petik dua. Ketika mereka mendengar kata-katanya, seluruh tempat segera menjadi sunyi. Persis. Ini adalah masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh orang-orang hebat dunia musik itu, jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang berengsek seperti dia. Ketika dia memikirkan ini, semua orang menjadi tenang dari ketidaksabaran mereka. Zuan berkata, kalau begitu, mari kita mulai dengan edisi kedua lagu Anda. Masalah kedua, Kiyuhonglei tercengang, baru sekarang dia ingat bahwa orang ini membawa dua kekurangan. Dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu saya harus meminta bimbingan Tuan Muda. Masalah kedua Anda adalah emosi yang terlalu kuat. Menyerap emosi ke dalam sebuah lagu adalah hal yang luar biasa, tapi... Zuan. Emosi yang Anda ungkapkan adalah kesedihan dan kemarahan. Kedua emosi ini tidak hanya berbeda sama sekali dari suasana pesta di rumah bordil, tapi juga tidak sesuai dengan sifat alami gukin. Petik dua. Yie Gelombang, si Edaoyun dari lantai dua menyuarakan keterkejutannya. Apa yang dikatakan orang ini sebenarnya masuk akal. Aku bahkan tidak memikirkan ini sekarang. Petik dua. Kiyuhonglei menghela nafas ringan. Apa yang dikatakan Tuan Muda itu memang benar. Hanya saja lagu ini memiliki arti yang luar biasa bagi saya, jadi saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memainkan lagu ini karena perasaan yang mengingatkan. Petik dua. Ketika mereka mendengar kata-katanya, semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Apakah dia benar-benar punya kekasih? Siapakah pria yang diberkati ini? Saat dia melihat emosi yang berkedip-kedip di kedalaman matanya, Zuan berpikir bahwa ini mungkin kebocoran langka dari perasaannya yang sebenarnya. Nona Kiyuh, Anda saat ini berada di puncak hidup Anda. Mentalitas Anda harus seperti pancaran sinar matahari dan tidak terluka dan sentimental seolah-olah hati Anda penuh dengan bekas luka. Petik dua. Kiyuhonglei berkata sambil tersenyum, Aku yang kamu gambarkan sepertinya tiba-tiba menua beberapa dekade. Zuan menghela nafas. Musik berasal dari jiwa. Mengenai apakah ini masalahnya, hanya wanita itu sendiri yang tahu. Petik dua. Senyum manis Kiyuhonglei mulai memudar sedikit demi sedikit. Dia jelas telah tersentuh. Kami menyuruh Anda untuk menunjukkan kepada kami metode harmonisasi instrumen. Untuk apa kau bertele-tele tentang semua ini? Petik dua. Chen Zuan menjadi tidak sabar karena mendengarkan. Yang lain segera menyuarakan persetujuan mereka. Senyuman plastik itu segera kembali ke wajah Kiyuhonglei. Tepat sekali, Tuan muda. Honglei masih menunggumu untuk memperluas wawasanku. Petik dua. Zuan menyuruh Leng Suang Yue di sampingnya untuk mengambil Xiao. Apakah wanita itu tahu cara meledakkan Xiao? Dua. Tapi tentu saja, Kiyuhonglei mengungkapkan senyuman. Tapi dari siulan yang terdengar setelah itu, Kiyuhonglei segera menyadari kesalahannya. Wajahnya menjadi sedikit merah saat dia menatapnya dengan ekspresi kesal. Apakah Tuan muda itu mengejekku? Tiga. Bukan itu yang ingin saya katakan. Ekspresi Zuan menjadi suram juga. Dia menatap yang lain dengan tatapan galak. Orang bodoh ini tidak baik untuk hal lain, tapi mereka sangat tajam dalam hal-hal semacam ini. Jika kita memeriksa semua instrumen yang tersedia, Xiao dan Gukin membuat pasangan terbaik. Kiyuhonglei menganggupkan kepalanya. Ini memang masalahnya, tetapi hanya sedikit lebih baik dari instrumen lain. Warna nada Gukin terlalu unik, sehingga pengiring Xiao akan dengan mudah membuatnya kewalahan. Karena itu, seseorang mungkin juga tampil di Gukin saja. Petik dua. Zuan berkata sambil tersenyum. Saya kebetulan punya lagu di sini di mana kecapi dan Xiao bisa tampil bersama. Betulkah? Mata Kiyuhonglei berbinar. Bahkan Siedaoyun di lantai atas tanpa sadar berlari sedikit lebih dekat ke jendela. Pada kenyataannya, alasan dunia ini tidak memiliki lagu dengan Sitar dan Xiao dimainkan bersama hanya karena Xiao akan membanjiri Sitar, atau suara Sitar akan terlalu menonjol. Ketika keduanya dicampur bersama, lagunya akan tampak terlalu biasa-biasa saja, jadi semua orang akhirnya menyerah untuk mencoba membuat kombinasi itu berhasil. Zuan ini sepertinya sangat percaya diri. Apakah dia benar-benar memiliki lagu yang begitu hebat? Aku akan menuliskannya untukmu. Kalau begitu, aku akan memainkan Sitar, Nona Kiyu akan membantuku meledakkan Xiao. Zuan memberi isyarat kepada Leng Suang Yue untuk memberinya pena dan kertas. Dia sudah melakukan sedikit pertukaran musik dengan kakak perempuan cantik Sang Liu Yu sebelumnya, jadi tidak mungkin dia tidak akan mencoba untuk lebih dekat dengannya. Itulah mengapa dia secara khusus mempelajari musik dunia ini. Meskipun dia bukan ahli, mengubah nilai dunia masa lalunya menjadi apa yang bisa dipahami orang-orang di dunia ini tidaklah terlalu sulit. Tentu gelombang, Kiyu Hong Lei menerima Xiao. Kemudian dia bereaksi, mata dan wajahnya memerah karena kemerahan. Orang ini sengaja melakukan ini. Zuan saat ini sedang asyik mentransposisi lagu itu ke atas kertas. Untuk memiliki lebih banyak senjata di gudang senjata saat mengejar gadis, dia belajar cara bermain Scenery of Home. Karena dia sangat menyukai drama TV, The Smiling, Proud Wonderer, dia hafal lagu itu juga. Lagu dari The Smiling, Proud Wonderer ini bukanlah Saaslauter, karya James Wong, melainkan versi drama TV Jackie Louie yang digubah oleh komposer utama William Huweili. 5. Oh, anak ini agak baru dan asli. Qiyu Honglei adalah seorang ahli di bidang ini. Dia segera menyadari bahwa lagu ini benar-benar berbeda dari lagu apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Bisakah orang ini benar-benar berhasil menggabungkan Gukin dan Xiao? Dia hanya mengikuti arus. Namun, setelah melihat lagu ini, ekspresinya menjadi serius. Akankah Nona Qiyu bisa memainkannya? Zuan bertanya. Musiknya nampaknya agak aneh, tapi kita bisa mencobanya. Qiyu Honglei memperhatikan sinkopasi yang agak sulit. Dia menjadi sedikit gugup juga. Lalu mari kita mulai. Zuan duduk di depan Gukin, kesembronoan sebelumnya tidak terlihat. Jari-jarinya bergerak pelan, suara sitar yang percaya diri dan santai segera bergema di seluruh aula. Ekspresi ketidaksetujuan Xie Daoyun langsung membeku. Ekspresi Pemian Man juga menjadi sedikit aneh. Orang ini benar-benar memiliki seperangkat keterampilan ini di sakunya. Apakah Cuyang sudah mengetahui semua ini? Itukah sebabnya dia dengan tegas memilihnya sebagai suaminya? Penonton lain itu awalnya menunggunya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tapi, ketika mereka melihat bagaimana dia duduk di depan Gukin, mereka langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua menjadi tercengang saat melihatnya memainkan melodi yang penuh semangat dan percaya diri ini. Bab 252, Menjaga Berkat di Dalam Keluarga Tepat pada saat ini, musik Xiao yang sedih perlahan terdengar. Namun, dibandingkan dengan suara Gukin, permainan Kiyuhonglei tidak begitu mahir. Xie Siu berkata dengan sedikit kebingungan, sepertinya ini tidak benar. Dengan keahlian Kiyuhonglei, keahliannya dalam memainkan Xiao seharusnya tidak kalah dengan Gukin. Mengapa permainannya terdengar begitu? Sangat biasa. Petik 2 Kata-katanya sebenarnya sudah sangat sopan. Permainannya sebenarnya tidak mulus sama sekali, bahkan dengan beberapa cegukan di sepanjang jalan yang bahkan dia sadari. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama dikejar dari panggung. Xie Daoyun berkata dengan cemberut, mungkin karena dia tidak terbiasa dengan lagu ini. Akhirnya, suaranya juga tidak bisa membantu tetapi menjadi tenang. Tidak mungkin seorang ahli akan mengacaukan ini dengan buruk, bukan? Petik. Mengikuti nada salah yang tajam, Kiyuhonglei akhirnya tidak tahan lagi. Dia menurunkan Xiao dengan wajah merah. Ini benar-benar memalukan. Dia sebenarnya tidak bisa memainkan lagu itu. Namun, tidak ada orang lain yang meragukan kemampuannya. Mereka semua malah bergegas meyakinkannya. Jika bahkan seorang master seperti Nona Mudakiyu tidak bisa memainkannya, maka lagu ini mungkin hanya dilemparkan secara acak. Tepat, bocah. Jangan menyeret Nona Kiyuh bersamamu jika kamu tidak tahu cara memainkannya sendiri. Petik 2 Namun, ada beberapa orang dengan mata yang tajam di sini. Lagipula, Gukin Zuan dimainkan seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, sama sekali tidak seperti sesuatu yang disatukan secara sembarangan. Wang Yuanlong tidak bisa membantu tetapi mendorong Cuyuceng, berkata sambil menghela nafas kagum. Saya juga tertipu oleh rumor sebelumnya. Saya pikir Tuan Mudaklan Anda tidak berguna. Siapa sangka dia benar-benar memiliki jenis keterampilan ini? Tidak heran jika Nona pertama Cu memilihnya. Petik 2 Cu Yucheng juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menyenggol Cu Hongchai di sampingnya. Apakah kamu mengharapkan adegan ini? Cu Hongchai menggelengkan kepalanya. Sedikit kepahitan muncul di wajahnya saat dia melihat betapa dekatnya dan intim Kiyuh Honglei dan Zuan. Cu Yucheng sepertinya sudah menebak apa yang dia pikirkan. Dia segera menghiburnya. Kamu tidak perlu merasa terlalu kecil hati. Mereka hanya memainkan satu lagu bersama. Itu tidak berarti apa-apa lagi. Bahkan jika kita mundur 10 ribu langkah, bahkan jika mereka akhirnya melakukan sesuatu, membiarkan Ahzu mendapatkan kesempatan itu lebih baik daripada membiarkan orang lain. Kita harus menyimpan berkat di dalam keluarga. Petik 2 Cu Hongchai Apa yang menyimpan berkat terkutuk dalam keluarga? Haruskah aku berterima kasih padamu? Zuan juga berhenti. Dia menghibur Kiyuh Honglei dan berkata, lagu ini agak sulit, melodi di beberapa daerah agak mendadak saat digabungkan, lompatannya cukup besar. Sulit untuk dimainkan jika Anda tidak terbiasa dengannya. Petik 2 Kiyuh Honglei mengungkapkan ekspresi apresiatif. Meskipun dia biasanya membawa penampilan kecantikan yang menjatuhkan dunia, dia masih seorang wanita muda jauh di lubuk hatinya. Dia belum pernah menghadapi kesulitan yang memalukan seperti itu sebelumnya, membuatnya sedikit linglung. Dia menjelaskan beberapa masalah termudah, serta beberapa area yang perlu diperhatikan secara khusus. Kiyuh Honglei berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menutup matanya, dan kemudian dia membaca seluruh lagu dari awal sampai akhir. Dia akhirnya mengerti mengapa dia terus mengacau. Ayo coba lagi. Wajah Kiyuh Honglei penuh dengan harapan. Alasan pertama adalah dia perlu menebus dirinya dari penampilannya yang memalukan. Yang kedua adalah bahwa lagu ini benar-benar terlalu luar biasa, jadi dia ingin melihat seperti apa suaranya jika dimainkan dengan benar. Baik, Zuan tersenyum. Melihat dia sudah siap, dia mulai memetik Gukin dengan ringan. Bibir merah Kiyuh Honglei bertiup lembut, sepuluh jarinya bergerak di sepanjang Xiao seolah-olah sedang menari. Suara Sitar jarak menengah, diiringi oleh Xiao yang indah dan tenang, membuat musik semakin mengharukan. Sitar dan Xiao tampak bola balik seperti percakapan, membuat para pria di sini dengan rasa iri yang tak ada habisnya. Jika mereka adalah orang-orang yang bisa melakukan ini dengan nona Kiyuh, maka itu benar-benar luar biasa. Sia Daoyun sudah berdiri di dekat jendela, matanya terpaku pada dua orang yang memainkan duet ini. Dia berkomentar, penyandingan lagu ini memang cukup bagus, tapi tidak memiliki efek yang berbeda yang dia banggakan juga. Ketika suaranya baru saja bersuara, suara Sitar berangsur-angsur semakin keras, sedangkan suara Xiao perlahan menjadi tenang. Namun, suara Xiao tidak memudar, terus terdengar seperti gumpalan angin. Perasaan menggetarkan jiwa yang lebih besar dibawa keluar. Ini, ekspresi cantik Sia Daoyun berubah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ternyata Sitar dan Xiao bisa memiliki pasangan jenis ini. Ini benar-benar sempurna. Tiba-tiba, suara ketukan keluar dari Gukin, seolah-olah perang sedang dimulai. Namun, suara Xiao tetap lembut dan lembut seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian, suara Sitar juga menjadi lembut, dua suara bergantian menjadi lebih keras dan lembut. Tiba-tiba, suara kedua instrumen berubah lagi. Seolah-olah ada tujuh atau delapan Sitar, tujuh atau delapan Xiao yang tampil pada waktu yang sama. Meskipun suara Sitar dan Xiao rumit dan terus berubah, setiap suara naik dan turun dalam irama, indah dan mengharukan. Sia Daoyun menghela nafas kagum. Tidak heran bahkan dengan kemampuan Kiyuhong Lei, dia masih gagal beberapa kali. Lagunya terkesan kompleks hanya dari mendengarkannya, apalagi kesulitan untuk musisi sebenarnya. Semua orang di sini awalnya memiliki ekspresi penghinaan, tetapi ketika mereka mendengar lagu ini, mereka hanya merasa seolah-olah darah mereka mulai mendidih. Mereka tidak bisa membantu tetapi berdiri, merasa seolah-olah mereka sedang berada di medan perang, berjuang untuk keluarga mereka, berjuang untuk negara mereka, berjuang untuk dunia ini. Saat lagu berlanjut, Gukin dan Xiao berubah lagi. Xiao memimpin, sedangkan Gukin hanya dimainkan dalam iringan. Namun, catatan Xiao naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Semua orang merasakan gelombang kesedihan misterius, tanpa sadar mulai meneteskan air mata. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Suara sitar berhenti tiba-tiba, suara Xiao segera berakhir juga. Semua imortal abode memasuki kondisi hening. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Qiyu Honglei juga sangat terkejut. Dia hampir tidak percaya bahwa dialah yang memainkan melodi yang mengharukan itu. Dia menurunkan Xiao untuk melihat pria yang duduk di depan meja Gukin. Dia awalnya berencana untuk mendukungnya secara diam-diam, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia akan memberinya jenis kejutan yang menyenangkan ini? Tuan Muda Zhu, apakah lagu ini punya nama? Zhu An perlahan berdiri. Lagu ini diberi nama, The Proud, Smiling Wanderer. Saya akan memberikan lagu ini kepada wanita sebagai hadiah dengan harapan wanita itu dapat melepaskan kesedihan Anda untuk menjadi bangga dan tersenyum seperti lagu ini. 2. Kamu benar-benar memberikannya padaku. Wajah Qiyu Honglei penuh dengan kejutan yang menyenangkan. Lagipula, di rumah Bordil, lagu yang bagus sudah cukup untuk mendorong seorang gadis yang tidak dikenal ke lautan Ratu Pelacur. 2. Meskipun dia terkenal di kota Bright Moon, ada terlalu banyak Ratu Pelacur tingkat tinggi. Tapi dengan lagu ini, namanya bisa jadi terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, Zhu An berkata sambil tersenyum. Itu hanya sebuah lagu, jadi untuk apa dia menjadi begitu emosional? Ria ini benar-benar tidak berhemat saat mengejar perempuan. Pei Mian Man mendengus. Lihat aku tikus padamu kecoyan. Dia benar-benar harus menjaga suaminya yang ini. Namun, dia benar-benar tidak pernah menyangka orang ini memiliki jenis keterampilan ini. Dia pasti akan membuatnya menjadi lagu di masa depan juga. Si E Daoyun juga mulai bergumam pada dirinya sendiri, mengingat waktu, Zhu An pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Wajah Si E Si U dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini masalah besar? Si E Daoyun memutar matanya. Anda juga mencoba-coba musik sedikit. Anda harus memahami bahwa, Smiling, Proud Wanderer, ini benar-benar terobosan. Petik 2 Si E Si U tidak bisa membantu tetapi berkata, tapi ini masih dunia di mana kekuatan kultifasi di atas segalanya. Tidak peduli seberapa dalam pengetahuan seseorang tentang musik, itu masih merupakan bidang yang kecil. Petik 2 Si E Daoyun berkata dengan sedikit frustrasi. Mengapa kata-katamu semakin terdengar seperti kata ayah? Hanya sekelompok sampah yang tidak berbudaya. Petik 2 Dia kemudian bangun dengan kesal dan pergi. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Tidak mungkin Si E Si U akan dipilih, jadi dia juga tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Qiyu Honglei. Namun, karena lagu ini, dia tidak datang dengan sia-sia. Dia sebenarnya ingin berkonsultasi dengan Zhu An tentang beberapa hal, tapi Immortal Abode bukanlah tempat terbaik. Tidak baik baginya untuk mengungkap identitasnya. Dia hanya bisa menunggu sampai waktu lain untuk berbicara dengan Zhu An. Melihat adiknya pergi, Si E Si U merasa sedikit ragu, tapi dia juga mengikutinya. Lagipula, tidak ada artinya tinggal di sini. Ini juga merupakan tempat di mana penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Jika sesuatu terjadi pada saudara perempuannya, maka dia benar-benar tidak akan bisa menebus situasinya. Pada saat ini, Qiyu Honglei berkata kepada semua orang, tubuh gadis ini agak lelah, jadi saya harus minta diri dulu. Semuanya, tolong buat dirimu nyaman. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan perlahan pergi. Tidak peduli bagaimana orang lain memintanya untuk tetap tinggal, dia hanya meninggalkan aroma yang tersisa. Zhu An menatap kosong. Mereka berdua mengobrol dengan sangat bahagia barusan, jadi bagaimana mungkin semuanya bisa berakhir begitu saja. Apakah dia pergi begitu saja? Anda telah berhasil menguasai Chu Hongchai untuk plus 2-3-3 kemarahan. Anda berhasil menjebak Chu Yucheng untuk plus 2-3-3 kemarahan. Anda telah berhasil menguasai Wang Yuanlong untuk plus 2-3-3 rage. Zhu An langsung melompat ketakutan saat melihat poin rage masuk. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat ke atas, semua pria lain menatapnya dengan mata pembunuh. Chu Yucheng berjalan. Selamat saudara Zhu, selamat. Selamat apa? Zhu An tercengang. Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu hanya berakting? Lady Kiyu sudah berbalik untuk pergi, artinya dia sudah membuat keputusan. Siapa lagi yang bisa dia pilih selain kamu? Petik 2. Wajah Chu Hongchai lebih gelap dari batu bara. Orang ini sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, namun dia tetap bertingkah lugu. Bagaimana dia bisa tahan? Anda berhasil menguasai Chu Hongchai untuk plus 3-4-5 rage. Dia sangat menyesal. Mengapa dia membawa ini bersamanya hari ini? Tetapi segera setelah itu, dia menyadari bahwa bahkan jika dia tidak membawa Zhu An, dia akan tetap menyinggung wanita Kiyu. Pasti orang lain yang dipilih. Sai, saya kira saudara ketiga benar. Tebak ini juga bisa dianggap menjaga keberkahan dalam keluarga. Tetapi mengapa saya ingin menangis? Dia memilihku. Zhu An tertegun, tapi dia langsung bereaksi. Haha, bukankah aku sudah memberitahu kalian semua? Bagaimana bisa wanita manapun menolak peson aku? Petik 2 Chu Hongchai Chu Yucheng Wang Yuanlong Tepat pada saat ini, seorang pelayan yang lembut dan cantik berlari. Tuan muda Zhu, nona muda kami telah mengundang Anda. Oke, aku akan segera ke sana. Zhu An menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di mejanya. Saudara harus tetap setia, tapi kecantikan memanggil. Mohon maafkan ini, tuan-tuan. Petik 2 Chu Yucheng benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia buru-buru melambaikan tangannya, karena itu undangan wanita Kiyu, kamu harus pergi saja. Di sisi lain, wajah Chu Hongchai benar-benar tertekan. Zhu An mengikuti pelayan itu beberapa langkah. Tetapi segera setelah itu, dia berlari kembali, bertanya dengan tenang, berapa harga satu malam untuk seorang ratu pelacur. Saya tidak punya pengalaman, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Petik 2 Semua orang di meja segera menatapnya dengan tercengang. Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Zuan berkata sambil tersenyum malu, saya tahu bahwa Sister Hua mengatakan bahwa semua pengeluaran saya di Immortal Abode di lunasi hari ini, tetapi apakah ini termasuk seorang ratu pelacur. Saya lupa membawa uang. Petik 2 F Asterisk Cekov Orang-orang ini benar-benar tidak tahan. Orang ini benar-benar tidak punya rasa malu. Bagaimana cara memberi harga pada Nyonya Kiyu? Jika mereka bisa dekat dengan uang, siapa yang tahu berapa banyak pria kota Bright Moon yang akan kehilangan kekayaan keluarga mereka. Apakah saya harus menyerah pada kesempatan ini? Zuan mengerutkan bibirnya. Namun, meminjam uang dari orang yang dia kenal ternyata cukup memalukan. Karena itu, ketika dia berjalan setengah menaiki tangga dengan pelayan ini, dia tiba-tiba berbalik dan bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang. Apakah kalian semua punya permintaan untukku? Pemian Man sudah duduk kembali di kamar pribadinya, dengan santai menyeruput teh. Ketika dia mendengar suaranya, kecurigaan muncul di antara alisnya. Apa yang dilakukan orang ini sekarang? Semua orang menjadi lebih tercengang. Seseorang berkata dengan kesal, mengapa kami menginginkan sesuatu dari Anda? Jika ada sesuatu yang kami inginkan, itu adalah Anda yang hilang dari pandangan kami secepat mungkin. Hanya melihatmu saja sudah menjengkelkan. Benar-benar tidak ada apa-apa. Zuan menunjukkan senyum nakal. Misalnya, memintaku untuk menjadi sedikit lebih lembut kepada Dewimu nanti. Bab 253, Kantong Jerami dan Sampah. Of! Pian Mian Man memuntahkan tehnya kemana-mana. Kehidupan seperti apa yang dijalani orang ini sampai sekarang? Bukankah ini terlalu rendah? Semua orang di pengadilan bereaksi, langsung meledak dengan amarah. Mother of Asterisk King, jangan hentikan aku, aku akan mencincang orang itu sampai berkeping-keping. Di mana pedangku? Bagaimana bisa ada seseorang yang serendah ini di dunia ini? Nona Kiyu, apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Bagaimana Anda bisa memilih orang yang merosot seperti dia? Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Chen Suan untuk plus 999 Rage. Anda telah berhasil menjebak Jiang Fan untuk plus 999 Rage. Anda telah berhasil menguasai Chu Hongcai untuk plus 999 Rage. Anda telah berhasil. Suan sangat senang, dia akan menjadi gila saat dia menyaksikan gelombang baru poin Rage mengalir masuk. Orang yang luar biasa benar-benar harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang-orang ini sudah tampak seperti mereka mengincar nyawanya, jadi bagaimana mungkin dia cukup bodoh untuk tinggal di sini dan membiarkan mereka memukulinya. Pada saat mereka bereaksi, dia sudah melarikan diri tanpa jejak. Kerumunan yang marah dihentikan oleh Staff Immortal Abode. Sister Hua mengarahkan bawahannya untuk menghentikan kerumunan yang marah, sementara itu memberikan ekspresi kesal pada sosoknya yang menghilang. Orang ini benar-benar pandai memprovokasi masalah. Meninggalkan aku dengan kekacauan mengerikan ini untuk dibersihkan. Zuan bersiul saat dia mengikuti di belakang pelayan itu, bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia harus datang ke tempat seperti ini lagi. Tentu saja, dengan karakter saya yang luar biasa, saya jelas tidak ada di sini untuk para gadis. Tapi terlalu mudah untuk mengumpulkan poin Rage di sini. Setelah hanya perhitungan kasar, dia menemukan bahwa jumlah poin yang dia peroleh di Immortal Abode jauh lebih besar daripada waktu lainnya. Jika dia bisa menghasilkan sebanyak ini setiap hari, naik ke keabadian mungkin bukan mimpi. Tiba-tiba, semua yang ada di depan matanya menjadi gelap. Dia memperhatikan bahwa dia sudah meninggalkan Immortal Abode. Dia sudah berdiri di depan sungai Bright Moon yang berkilauan. Langit telah menjadi gelap, saat ini masih sore ketika lentera pertama kali dinyalakan. Pantulan lentera di permukaan air membuatnya seolah-olah ada bulan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya keaktifan jalan bordil yang bisa memiliki pemandangan seperti ini. Zuan menghela nafas saat dia bertanya pada pelayan itu, adik yang manis, kita mau kemana? Dia melihat sekelilingnya. Ini sepertinya bukan kamar wanita Kiyuhonglei. Kakak yang lucu. Gadis pelayan itu ketakutan. Dia jelas belum pernah mendengar jenis alamat ini sebelumnya. Satu. Namun, dibandingkan dengan orang lain yang tidak memperlakukan pelayan seperti dia dengan hormat seperti mereka ada untuk diperintah, adik manis ini terdengar agak bagus. Ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Nona muda sedang menunggumu di kapal. Perahu. Zuan tercengang. Bagaimana dia akhirnya pergi ke perahu? Dia hanya melihat pelayan itu berjongkok, membuka pintu kayu di lantai seperti balkon dan menampakkan tangga. Dia bisa melihat sebuah perahu kecil berhenti di dekatnya. Tuan muda, tolong. Pembantu itu membuat isyarat mengundang. Begitu banyak formalitas. Zuan terkekeh. Namun, ini tidak terlalu mengganggunya. Dia mengikuti tangga ke bawah. Begitu dia naik ke perahu, perahu itu mulai bergerak perlahan menuju pusat sungai. Zuan mengerutkan kening. Ini tidak mungkin jebakan, kan? Tetapi ketika dia memikirkannya, dia tampaknya tidak layak untuk bersekongkol melawan. Apalagi fakta bahwa budidayanya sekarang juga meningkat. Semakin terampil menjadi, semakin berani mereka. Jadi dia cepat tenang. Sayang sekali adik imut itu tidak cocok juga. Saya lupa menanyakan namanya. Zuan agak menyesal. Tuan muda berbeda dari orang biasa seperti yang diharapkan. Anda tidak merasa takut. Petik 2. Pada saat ini, suara wanita yang lembut terdengar dari dalam kapal. Justru suara unik Kiyu Honglei. Apa yang harus saya takuti? Bahwa wanita itu akan melahapku. Zuan berkata sambil tersenyum. Tuan muda benar-benar tahu bagaimana bercanda. Bukankah seharusnya aku yang takut dimakan olehmu? Suara Kiyu Honglei halus dan kaya, setiap kata menarik hati sanubari pria. Cepat masuk, angin di luar terlalu kencang. Saat mereka mengobrol satu sama lain, sosok menggerahkan muncul di balkon tempat tinggal abadi yang ditinggalkan Suan. Pai Mian Man menginjak kakinya saat melihat perahu itu berangkat. Kerubah betina yang licik. Mereka sudah pergi dengan perahu, jadi dia bahkan tidak bisa mendengarkan percakapan mereka. Lupakan saja, aku akan menggeledah kamarnya dulu. Mudah-mudahan saya bisa menemukan sesuatu di sana. Pai Mian Man mendengus. Kemudian, sosoknya dengan cepat menghilang tanpa jejak. Saat mendengar undangan kecantikan ini, Zuan mengangkat tirai pintu masuk perahu. Ia menemukan bahwa meskipun kapalnya kecil, interiornya nyaman dan hangat. Ada meja kecil berukir dengan beberapa piring makanan yang sangat enak. Kiyu Honglei sedang duduk di dekat meja dan menatapnya sambil tersenyum. Matanya yang indah sepertinya sedang berbicara. Mereka yang tidak tahu apa-apa mungkin mengira bahwa ini adalah istri yang menunggu suaminya pulang. Lentera kecil dan indah tergantung di dinding. Saat cahaya kuning samar tersebar di seluruh tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya dilapisi dengan lapisan madu. Tuan muda sedang menatap lentera kecil itu dengan sangat amah. Mungkinkah saya tidak secantik lentera? Kiyu Honglei berbicara dengan nada cemberut. Namun, tidak ada kekesalan di wajahnya. Aku belum pernah melihat lampu kuning seperti itu sebelumnya, kata Zuan sambil duduk di dekat meja. Awalnya, dengan sifatnya, dia pasti akan duduk di sebelah Kiyu Honglei dan sedekat mungkin dengannya. Tapi perahu ini terlalu kecil. Memiliki meja seperti ini di dalamnya sudah menjadi batasnya. Tidak mungkin ada orang yang bisa duduk di sampingnya, jadi dia hanya bisa duduk di sini. Apakah gadis ini melakukan ini dengan sengaja? Siapa yang diawaspadai? Zuan berpikir dengan kesal. Jika Tuan muda tidak menyukai lampu ini, saya bisa memadamkannya. Kiyu Honglei mengungkapkan garis pinggangnya yang menggoda tanpa henti. Tidak dibutuhkan. Cahaya kuning lampu ini benar-benar membuatku merasa hangat. Zuan menghentikannya dan berkata, aku tidak akan bisa melihat kecantikan nona Kiyu jika lampunya juga padam. Sayang sekali. Petik 2. Mulut Tuan muda benar-benar manis. Tidak heran kau bisa menyenangkan pelayanku dengan begitu mudah. Kiyu Honglei berkata dengan ekspresi memikat. Apakah Anda memiliki kewaskitaan atau sesuatu? Zuan melompat ketakutan. Bagaimana dia tahu tentang tindakannya dari jauh? Kiyu Honglei tersenyum. Dia juga tidak menjelaskan apa-apa, hanya menunjuk kedua panci di sampingnya. Apakah Tuan muda ingin minum teh atau alkohol? Jelas alkohol. Zuan berkata tanpa ragu-ragu. Itulah yang saya asumsikan juga. Siapapun yang dapat mengarang, Smiling, Road Wanderer, yang bersemangat seperti itu tentu saja adalah pria heroik yang menyukai alkohol. Kiyu Honglei mengambil panci dan menuangkan cangkir untuknya. Karena khawatir lengan panjangnya akan menyentuh makanan di atas meja, dia dengan lembut memindahkannya ke samping, memperlihatkan lengan indahnya yang bahkan lebih halus dari batu giyok putih. Zuan tidak bisa menahan nafas kagum. Beberapa orang benar-benar diberkati saat lahir. Setiap bagian tubuhnya adalah karya seni. Sebenarnya bukan itu alasan saya minum. Saya hanya ingin alasan untuk membenarkan tindakan sembrono apapun setelah saya minum. Petik 2 Senyum Kiyu Honglei membeku, tapi dia dengan cepat pulih. Jika sebelumnya, aku pasti akan menganggap Tuan Muda itu cabul. Aku bahkan mungkin memilih untuk segera mengusirmu. Petik 2 Lalu kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama sekarang? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena siapapun yang bisa menulis jenis lagu itu pasti seorang ksatria agum dan tak ternoda yang kaya dengan bakat. Tindakan yang mengabaikan semua pengekangan seharusnya hanya menjadi semacam kamuflase. Kiyu Honglei mengangkat cangkirnya sambil tersenyum. Saya sangat senang bisa berbagi persahabatan dengan Tuan Muda melalui musik. Gadis yang rendah hati ini menawarkan Tuan Muda untuk bersulang. Petik 2 Merasakan aroma di udara, Zuan tidak bisa menahan nafas kagum. Siapa bilang mereka yang memiliki bakat tidak bisa menjadi orang mesum? Senyuman vulgar Jideng Tu muncul di kepalanya. Dia segera merasa jijik dan mendorong adegan itu keluar dari kepalanya. Lagi pula, lagu itu bukan pekerjaanku. Saya baru saja berbagi pencapaian orang lain. Petik 2 Zuan segera menjadi sedikit sedih ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia masa lalunya lagi. Dia mengangkat cangkirnya dan mengeringkannya sekaligus. Kiyu Honglei menurunkan cangkirnya, meninggalkan bekas noda di bibir. Tuan Muda itu terlalu rendah hati. Meskipun Honglei bodoh, saya akrab dengan semua jenis lagu. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang Smiling, Road Wanderer ini. Jika tidak ditulis oleh Tuan Muda, lalu siapa lagi yang menulisnya? Petik 2 Zuan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Pada akhirnya, dia masih menyerah untuk menjelaskan. Dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa dia pindah ke sini, kan? Benar-benar ada yang salah dengan dunia ini. Setiap kali saya mengatakan kebenaran, tidak ada yang percaya saya, tetapi mereka tidak mempertanyakan kebohongan saya sama sekali. Persetan dengan itu. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Tuan Muda? Mata indah Kiyuhonglei menatapnya dengan tenang. Tolong jangan terus memanggilku Tuan Muda, panggil saja aku ahsu di masa depan, jawab Zuan. Apa yang wanita itu ingin tanyakan padaku? Kiyuhonglei berkata, Sejujurnya, saya sudah mendengar banyak rumor tentang Tuan Muda. Tidak ada yang terlalu bagus. Petik 2 Bahwa aku hanyalah sampah. Anda tidak perlu khawatir tentang perasaan saya. Zuan tertawa dengan sikap yang sama sekali tidak peduli. Aku sudah terbiasa. Wajah Kiyuhonglei menjadi agak merah. Dia mengukurnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Namun baru hari ini saya menemukan bahwa Tuan Muda sebenarnya adalah pria yang sangat luar biasa. Kenapa kamu biasanya memperlakukan seluruh dunia ini seperti permainan? Petik 2 Dia benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana Zuan membawa dirinya sendiri. Kata, rendahan, sepertinya cocok, tapi itu terlalu tidak senonoh. Bagaimana dia bisa mengatakan itu dalam jenis pengaturan ini? Tapi aku tidak berpura-pura. Saya benar-benar tipe orang seperti ini. Zuan berkata dengan santai. Kiyuhonglei menolak untuk mempercayainya. Dia berkata dengan ekspresi yang salah. Sepertinya Tuan Muda masih tidak memperlakukanku sebagai milikmu sendiri. Zuan mengutuk dalam diam. Apakah kita suami dan istri atau apa? Kami bahkan belum tidur dan Anda berani mengatakan ini. Apakah Tuan Muda khawatir bahwa menjadi terlalu luar biasa malah membuat pelancu merasa tidak nyaman? Kiyuhonglei menanyakan ini dengan penuh perhatian ketika dia melihatnya tetap diam. Zuan menatap kosong. Apa yang membuat pelancu merasa tidak nyaman? Kiyuhonglei berkata sambil tersenyum kecil. Bright Moon Duque saat ini memiliki dua putri dan seorang putra. Putranya melayani di ibu kota sebagai. Dia sedang belajar, sedangkan putri keduanya dikenal publik. Petik 2 Amukan yang diketahui publik membuat anak nakal yang tidak terkendali. Dia tidak bisa membantu urusan keluarga sama sekali. Petik 2 Zuan tertawa terbahak-bahak. Anda ingin mengatakan idiotas jerami yang dikenal publik? Bukan. Anda begitu terbiasa mengatakannya sehingga Anda akan mengatakannya tanpa alasan. Sejujurnya, aku dan kawan kecil itu sebenarnya adalah pasangan yang baik. Kantong jerami dan sampah, haha gelombang. Sedikit ekspresi canggung juga berkedip melewati wajah Kiyuhonglei. Dia melanjutkan, hampir setengah dari urusan klan Cu dikelola oleh Nona Pertama Cu. Nona Pertama Cu cantik dan sangat berbakat. Dia adalah pewaris paling cocok klan Cu, tapi sayangnya dia seorang wanita. Petik 2 Makanya situasi dengan suaminya jadi agak canggung. Jika dia terlalu kompeten, maka dia mungkin akan mengambil alih klan Cu seperti burung perkutut yang merampas sarang burung murai. Petik 2 Itulah mengapa Nona Pertama Cu secara khusus memilih. Memilih seseorang seperti mu tanpa latar belakang apapun. Di permukaan, mereka memilih seseorang yang tidak memiliki satu poin pun yang baik sebagai suaminya. Saya pikir saya menebak niat rindu Cu dengan benar, tetapi setelah bertemu Tuan Muda hari ini, saya menemukan bahwa saya salah besar. Petik 2 Apakah Anda sengaja menipu Nona Cu muda, atau apakah Nona muda memilih Anda sebagai suaminya karena dia tahu sejak awal? Zuan dengan lembut mengayunkan cangkir di tangannya, dengan santai bersandar di dinding perahu ini. Dengan ekspresi ambigu, dia berkata, ini sepertinya bukan sesuatu yang harus diperhatikan oleh seorang pelacur, bukan? Siapa sebenarnya kamu? Petik 2 Bab 254, kehilangan uang bukannya dibayar. Aku Kiyuhonglei dari Immortal Abode. Apakah Tuan Muda lupa begitu cepat? Kiyuhonglei menatapnya dengan cemberut. Kamu hanya seorang pelacur, tapi kamu sangat peduli dengan masalah keluarga dukecu. Anda sudah menganalisis semuanya dengan sangat rincin. Ini sama sekali tidak terlihat seperti yang dilakukan gadis bordil. Zuan mencibir. Kiyuhonglei menghela nafas. Bukankah Tuan Muda berteriak kepada orang-orang lain bahwa Anda akan memperlakukan saya sedikit lebih lembut belum lama ini? Zuan. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia masih merasa sangat malu ketika dia mendengarnya mengatakan ini. Aku hanya bilang barusan untuk membuat mereka marah, aku hanya bercanda haha. Zuan tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, membenarkan dirinya karena malu. Tapi aku sudah memilih untuk bertemu denganmu malam ini. Jika Anda mengatakan hal semacam ini, maka reputasi saya sudah hancur. Aku sudah bukan lagi gadis murni di mata mereka. Kiyuhonglei terdengar semakin patah hati semakin dia berbicara. Air mata menetes secara emosional dari sudut matanya. Zuan benar-benar harus memberikannya padanya, persona wanita ini terlalu kuat. Meskipun dia sepenuhnya sadar bahwa dia sedang berakting, dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan emosinya. Kiyuhonglei terisak sambil berkata, meskipun Honglei memilih. Memilihmu hari ini, aku bukan gadis yang tidak berperasaan. Tentu saja aku perlu bertanya tentang situasi keluargamu. Saya harus bertanya apakah istri Anda cenderung iri, apakah orang tuanya akan mentolerir saya. Petik 2. Itulah mengapa saya menginginkan konfirmasi dari Tuan Muda. Saya mencoba untuk menetapkan resolusi saya sekarang, saya tidak berharap disalahpahami oleh Tuan Muda. Petik 2. Setelah menghabiskan tahun-tahun ini di tempat asmara, aku sudah mendengarkan darah dan air mata dari terlalu banyak senior. Jika itu bukan cerita yang tidak berperasaan, maka itu adalah rumah dengan pria yang kejam, potensi kebahagiaan seumur hidup dalam reruntuhan. Petik 2. Honglei tidak ingin mengulangi tragedi mereka. Penampilannya tampak benar-benar nyata, sepenuhnya seperti seorang wanita muda yang mengkhawatirkan masa depannya. Bahkan hati yang terdingin pun akan meleleh di bawah air matanya. Sayang sekali Zuan bukanlah orang biasa. Sudut pandangnya selalu agak berbeda. Dari niat wanita itu, Anda berencana untuk mempercayakan seluruh hidup Anda kepada saya. Jika Tuan Muda tidak membenci diriku yang malang dan keluarga nona muda cu juga tidak keberatan, maka aku. Tentu saja aku bersedia. Kiyu Honglei menundukkan kepalanya dengan malu-malu, semburat kemerahan secara bertahap muncul di lehernya. Zuan berkata sambil menghela nafas saat dia melihat wanita yang sangat lembut dan cantik ini, Jika sosokmu ini dianggap miskin, maka aku takut semua orang di dunia ini jelek. Saat itulah air mata Kiyu Honglei berubah menjadi tawa. Tuan Muda pasti bercanda. Anda tidak harus mengatakan hal-hal ini kepada nona muda cu di masa depan. Honglei tidak ingin dibenci begitu cepat setelah menyerahkan diriku padamu. Petik 2 Dia benar-benar membenamkan dirinya dalam peran ini, seolah-olah dia akan menjadi selir. Jangan khawatir, Cuyang mengatakan kepada saya sendiri bahwa dia tidak keberatan jika saya mencari gadis lain. Zuan mengulangi, kamu tidak perlu khawatir jika dia juga akan menerimamu. Dalam keluarga kami, jika saya menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan berani pergi ke barat. Petik 2 Kiyu Honglei dalam hati mengerutkan bibirnya. Siapa yang akan percaya itu? Tapi ada satu bidang lain yang bermasalah. Zuan memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Apa itu? Kiyu Honglei berkata karena penasaran. Mungkinkah nyonya kelancu? Memang? Jika saya adalah Bright Munduke, saya tidak ingin suami putri saya memiliki selir. Martabat seperti apa yang akan ditinggalkan kelancu jika ini terjadi? Zuan mengukurnya dari atas ke bawah. Jenis tatapan ini segera membuat jantung Kiyu Honglei menjadi sedikit lebih cepat. Apa yang dilihat tuan muda itu? Kamu benar-benar terlalu cantik. Jenis wajah ini, jenis fisik ini, menyebutnya sangat cantik bahkan tidak akan terlalu jauh. Petik 2 Sudut bibir Hong Kiyu Lei sedikit melengkung. Orang ini akhirnya menyadari peson aku. Selama itu menyenangkan tuan muda. Namun, Anda masih belum membicarakan masalah lainnya. Petik 2 Inilah masalahnya, kata Zuan. Kamu terlalu cantik dan bahkan pelacur paling terkenal di kota Bright Moon. Bagaimana mungkin imortal abode bersedia melepaskanmu? Petik 2 Kiyu Honglei menarik napas lega. Tuan muda tidak perlu khawatir. Perjanjian saya dengan imortal abode bukanlah kontrak normal. Kami setuju untuk berpisah tanpa perasaan keras, bahwa mereka tidak akan merepotkan saya selama saya membayar mereka dengan jumlah yang dijanjikan. Petik 2 Tapi harga penebusan pasti akan sangat mahal untuk bintang sepertimu. Anda tahu bahwa saya hanyalah menantu laki-laki. Aku benar-benar tidak punya uang. Zuan sangat malu saat berbicara tentang titik pahit terbesarnya. Kiyu Honglei Sungguh aku akan mempercayaimu. Siapa di Bright Moon City yang tidak tahu bahwa Anda memenangkan 7,5 juta perak dari Silverhook Casino? Kemudian, Anda bahkan memenangkan 1 juta lagi atau lebih dari taruhan lain selama kompetisi klan. Anda tidak punya uang. Anda telah berhasil menguasai Kiyu Honglei untuk plus 256 rage. Namun, dia tidak menunjukkan ini di permukaan. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi malu, Tuan muda tidak perlu khawatir. Honglei juga telah menabung sedikit uang tersembunyi. Seharusnya cukup bagiku untuk membebaskan diriku sendiri. Petik 2 Maka itu bagus. Zuan tertawa terbahak-bahak. Tapi dia mengerutkan kening di dalam. Wanita ini ingin menikah dengannya meskipun dia kehilangan uang. Meskipun saya benar-benar terlalu tampan, wajah saya terlalu ramah, uang ada di bank. Meskipun saya seorang wanita pembunuh yang dikenal publik, Ini adalah Kiyu Honglei yang sedang kita bicarakan. Anda adalah pelacur paling populer dalam seribu mil. Dengan satu kait di jari Anda, Anda dapat membuat orang tak berujung menginjak api demi Anda, seorang perawan pembunuh terkenal. Apakah Anda benar-benar akan menyerahkan uang daripada mengambil uang untuk bersama seorang pria? Siapa yang akan mempercayaimu? Tunggu, mungkinkah dia benar-benar tanpa sadar jatuh cinta pada kehebatanku yang ramah-tamah? Pikirannya terus menerus bola balik. Ini juga kasus Kiyu Honglei. Pria ini sebelumnya berbeda dari pria lain. Dia tidak seperti babi bodoh yang tampak cerdik di permukaan. Karena pelajaran sebelumnya, dia juga menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru. Dia tidak berani untuk terus bertanya tentang masalah kelancu. Dia malah membawa percakapan kembali ke romansa. Mari kita tidak membicarakan urusan biasa ini untuk saat ini. Honglei selalu ingin tahu tentang sesuatu. Bagaimana pemuda itu membuat lagu seperti The Smiling, Proud Wanderer. Petik 2 Oh, aku sepertinya mendengar seseorang memainkannya di telingaku saat bermimpi. Lalu, saya tahu cara memainkannya. Zuan secara acak menemukan alasan. Bukan karena dia ingin berpura-pura menjadi bangsawan, melainkan karena dia tidak benar-benar berani mengklaim bahwa dia membuat lagu ini. Dia hanya ingat beberapa lagu ini. Jika seseorang memintanya untuk membuat lagu lain, apa yang harus dia lakukan? Itulah mengapa dia harus melepaskan reputasi palsu ini untuk mencegah hal-hal menjadi tidak terkendali. Jika itu terjadi, dia hanya akan jatuh lebih keras. Kiyu Honglei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas. Saya telah melihat dari buku sebelumnya bahwa bakat beberapa orang datang dari surga, tetapi saya tidak pernah mempercayainya. Hanya ketika saya bertemu dengan Tuan Muda, saya menyadari bahwa memang ada orang seperti ini di dunia. Petik 2 Zuan Tolong lepaskan aku dari alas ini. Saya benar-benar harus tetap tidak menonjolkan diri di sini. Oh, ngomong-ngomong, lagu yang kamu mainkan sebelumnya dengan jelas mencerminkan emosi kamu yang sebenarnya. Siapa yang kamu pikirkan saat memainkan lagu itu? Zuan tidak tahan di sanjung seperti ini. Dia buru-buru mengubah topik. Tuan Muda tidak perlu khawatir sama sekali, itu hanya karya seni. Honglei tidak pernah memikirkan siapapun sebelumnya. Tuan Muda adalah yang pertama. Jejak rasa malu muncul di antara alis Kiyu Honglei saat dia berbicara. Ini benar-benar akan membuat pria yang tak ada habisnya menjadi gila. Zuan terkekeh. Tidak apa-apa jika dia hanya mendengarkan dengan santai, tetapi jika dia benar-benar akan terluka parah jika dia memperlakukan kata-katanya dengan serius. Semua gadis itu akan tertawa di belakang punggungnya pada saat itu. Apakah itu cerita tentang orang tuamu di masa lalu? Bang! Suara tajam terdengar. Cangkir di tangan Kiyu Honglei secara tidak sengaja jatuh ke atas meja, senyum di wajahnya sudah lenyap tanpa bekas. Hanya setelah waktu yang lama berlalu barulah dia berkata sambil mendesah panjang. Bahkan jika saya menyangkalnya, saya khawatir Tuan Muda tidak akan mempercayai saya. Apa yang terjadi di antara keduanya saat itu? Orang tuamu benar-benar meninggal. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengambil beberapa hal dari Leng Suang Yue sebelumnya, tetapi dia tidak tahu terlalu banyak. Kiyu Honglei menarik napas dalam-dalam, benar-benar mengubah senyuman manis sebelumnya. Suaranya paling dingin yang pernah ada. Saya tidak ingin membicarakan masalah mereka. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sedikit menyesal. Saya mungkin sudah sangat menyinggung perasaannya sekarang. Dia akhirnya berhasil sejauh ini. Merusak hal-hal pada akhirnya seperti ini benar-benar disesalkan. Itu semua salahku karena tidak bisa melepaskan hal-hal dari masa lalu. Siapa yang mengira Zuan akan tertawa? Saya ingin tahu apakah wanita itu tahu bahwa penampilan Anda saat ini jauh lebih nyata, jauh lebih cantik. Kiyu Honglei memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Tuan Muda benar-benar tidak seperti rumor yang beredar. Zuan mengulurkan tangan. Mari kita perkenalkan diri kita lagi. Saya Zuan? Anda bisa memanggil saya Ah Su. Petik 2. Kiyu Honglei menatap kosong. Meskipun dia tidak tahu sapaan macam apa ini, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan dengan ringan. Saya Kiyu Honglei, Anda bisa memanggil saya Honglei. Dia bahkan sedikit terkejut bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk melakukan kontak fisik dengan seorang pria. Mungkin itu ekspresinya yang jelas barusan, mungkin hanya sepersekian detik ketika dia disentuh. Keduanya menikmati saat-saat ketenangan ini. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Kemudian, terdengar jeritan alarm, serta tawa ceroboh para pria. Alis Kiyu Honglei berkerut. Dia mengetuk dinding kabin, bertanya kepada tukang perahu di luar, apa yang terjadi? Nona muda, ada bandit. Ah! Sebuah suara terdengar. Dia jelas sudah jatuh ke air. Segera setelah itu, perahu kecil itu bergoyang maju mundur, seolah-olah banyak orang yang melompatinya. Perahu ini baunya enak sekali. Siapa tahu, mungkin ada keindahan di dalamnya. Petik 2. Jika ada perempuan, siapa yang pertama? Mengapa tidak pergi bersama? Suara celaka dan vulgar terdengar satu demi satu. Bab 255, Palsu bertemu nyata. Zuan tidak bisa berkata-kata. Apakah saya benar-benar akan bertemu dengan bandit ketika saya di sini dengan seorang gadis? Sial macam apa ini? Namun, dia juga tidak terlalu khawatir. Setelah perjalanannya ke penjara bawah tanah, kultifasinya meningkat pesat. Selama dia tidak bertemu dengan musuh yang sangat gila, orang normal bukanlah masalah sama sekali. Ketika dia baru saja akan menghibur Kiyuhonglei, aroma manis tercium. Pihak lain sudah tiba di sisinya. Tuan muda tidak perlu merasa takut, saya akan melindungimu. Kiyuhonglei diblokir di depannya. Penampilan lembut dan penuh kasih sebelumnya tidak terlihat dimanapun. Sebaliknya, itu digantikan oleh ekspresi tegas. Zuan. Apakah kami akhirnya menukar skrip kami? Tirai dirobek dengan kasar. Beberapa pria bertopeng masuk. Ketika mereka melihat sosok cantik Kiyuhonglei, mereka semua bersiul, mata mereka benar-benar tergila-gila. Kiyuhonglei berkata dengan suara muram, siapa kalian semua? Kalian semua berani bersikap seperti ini di Bright Moon City. Immortal Abode bukanlah tempat yang Anda semua mampu untuk menyinggung perasaan. Jika Anda pergi sekarang, saya masih bisa berpura-pura seperti ini tidak pernah terjadi. Petik 2. Zuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kagum. Dia masih bisa tetap tenang sepenuhnya dalam situasi seperti ini. Jenis bantalan ini jelas berbeda dari kecantikan normal. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, pria bertopeng itu pertama kali terpana, tetapi mereka segera melompati satu demi satu. Tempat tinggal abadi. Oh, kami sangat takut. Petik 2. Sebelum Black Queen Stocket kita, Immortal Abode bukanlah apa-apa. Yang kami serang tepatnya adalah tempat tinggal abadi Anda. Black Queen Stocket. Penampilan Kiyuhonglei sedikit berubah. Dia telah dengan jelas mendengar tentang reputasi Black Queen Stocket sebelumnya. Bandit Agung Chen Suan memimpin sekelompok bandit di seluruh hutan pegunungan, menjarah karavan yang lewat. Bright Moon Duque dan penguasa kota mengirim para ahli dan pasukan untuk menekan mereka, tetapi mereka selalu kembali tanpa mencapai banyak hal. Berkali-kali, mereka bahkan menderita korban jiwa yang cukup parah. Kalian semua dari Black Queen Stocket. Zuan agak terkejut. Dia baru saja melihat Chen Suan sebelumnya, jadi dia masih memiliki kesan tentang bawahannya. Meskipun orang-orang ini bertopeng, mereka jelas bukan orang-orang yang dibawa Chen Sian ke Immortal Abode. Mungkinkah mereka telah menunggu penyergapan di luar? Apa? Takut. Yang di depan mencibir. Serahkan wanitamu. Jika kami bersaudara sedang dalam suasana hati yang baik setelah bersenang-senang, kami mungkin akan menyerahkan hidupmu. Petik 2. Cepat pergi, Tuan muda, aku akan bertahan di belakang. Kiyu Honglei buru-buru mendorongnya keluar. Zuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kami berada di tengah sungai, kemana saya harus pergi. Namun, dia masih mengangguk pada akhirnya dan berkata, baiklah, hati-hati. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Kiyu Honglei. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini akan menolak dengan sopan, dan kemudian dengan panik mencoba membantunya melarikan diri. Siapa yang mengira bahwa dia bahkan tidak akan ragu-ragu sebelum pergi? Orang-orang di sisi lain tertawa terbahak-bahak. Cantik, pria yang kamu pilih benar-benar terlalu bodoh dan pengecut. Mengapa tidak mengikuti kakak laki-laki di sini? Kami bisa berjanji bahwa Anda tidak akan pernah kelaparan. Petik 2. Zuan menutup telinga untuk suara-suara ini. Dia mencapai bagian depan kapal dan kemudian melihat sekeliling. Selain perahu kecil di samping mereka, tidak ada bandit lain. Perahu bunga lainnya masih berkuda santai di sepanjang sungai, pemandangan masih ramai dengan kemeriahan. Dia berpikir sejenak, lalu kembali ke perahu. Ketika dia melihat bahwa dia kembali, Kiyuhonglei menjadi gugup. Mengapa Tuan muda kembali? Zuan tidak menjawab pertanyaannya. Mata pemimpin bandit itu berbinar. Dia bermargasu. Dia menantuk lancu. Zuan. Petik 2. Apa? Apakah aku sudah setenar itu? Zuan sangat takjub. Suaranya bahkan terdengar sangat puas diri. Kiyuhonglei di samping menatapnya dengan tatapan marah. Mengapa dia mengakuinya begitu mudah? Bandit itu tidak bisa membantu tetapi bertanya, saya mendengar bahwa Anda memenangkan 7,5 juta perak dari kasino Silverhook, dan kemudian memenangkan 1 juta lagi dari taruhan yang berbeda. Zuan mengangguk. Apa yang bisa ku katakan? Keberuntungan saya selalu luar biasa. Memenangkan sedikit uang seperti ini sebenarnya tidak banyak, tidak layak disebut sama sekali jika Anda bertanya kepada saya. Petik 2. Tangan Kiyuhonglei pindah ke dahinya. Jelas bahwa dia sudah menyerah padanya. Bandit itu tertawa terbahak-bahak. Tapi sekarang, bukankah sepertinya keberuntunganku adalah yang bagus? Tidak hanya saya mendapatkan kecantikan yang luar biasa, saya bahkan mendapatkan uang tunai untuk diri saya sendiri. Serahkan uangnya dan aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Petik 2. Zuan mengangkat bahu. Tapi saya tidak membawa uang apapun hari ini. Bagaimana kalau Anda datang ke Brightmoon Estate dan meminta istri saya untuk itu? Petik 2. Bandit itu mencibir. Kamu bisa melupakan tentang mencoba menakutiku dengan Brightmoon Dukey. Kapan Blackwind Stocket kita pernah takut padanya? Petik 2. Zuan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Cara bicara Anda agak percaya diri. Saya ingin tahu apa posisi Anda di Blackwind Stocket. Petik 2. Saya jelas Tuan Chen Suan. Apa? Takut sekarang. Bandit itu mendengus. Hanya dengan patuh menulis surat kembali ke rumah untuk klancu untuk membayar tebusan. Atau aku akan memotong anggota tubuhmu sebelum mengirimmu pulang. Kamu adalah Chen Suan. Zuan tidak bisa menahan tawa. Kiyu Honglei menarik lengan bajunya dari samping. Berkata pelan. Tuan muda. Saya yakin lebih baik jika kita tidak membuat mereka marah. Zuan tidak mengatakan apapun. Semua ini terlalu aneh. Jika bukan karena dia mengetahui seperti apa penampilan Chen Suan yang sebenarnya dari sistem poin kemarahan sebelumnya, dia mungkin benar-benar telah ditipu oleh orang ini. Bukankah ini sepenuhnya skema pemerasan? Dia membaca online berkali-kali tentang beberapa orang yang bersemangat tinggi yang pergi ke tempat-tempat samar untuk bertemu gadis-gadis I, hanya untuk akhirnya diperas dan diperas oleh beberapa orang jahat. Bukankah ini situasinya yang sama? Apa? Apa aku tidak mirip dia? Ekspresi Zuan benar-benar membuatnya gelisah. Anda berhasil menguasai Gu Yuyi untuk plus 233 poin kemarahan. Gu Yuyi, saat melihat nama di beken, Zuan tertegun sejenak. Dia sepertinya tidak tahu nama ini. Ya, tentu saja. Suara Zuan membawa lebih banyak ejekan. Namun, dia tidak mengungkap pihak lain. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini dulu. Meskipun dia memiliki topeng di wajahnya, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa usia Gu Yuyi tidak terlalu bagus. Bandit ini mengerutkan kening. Jawaban Zuan jelas membuatnya merasa ada yang tidak beres. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan tulis catatan sehingga saya dapat menghubungi orang-orang klancu untuk mengambil uang tebusan. Petik 2. Zuan menggeleng. Aku merasa keputusanmu tidak terlalu bijak. Alis Gu Yuyi berkerut. Apakah kamu mencoba mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Zuan terkekeh. Saya hanya membantu Anda menganalisis situasinya. Lihat? Bahkan jika saya menulis surat kembali dan Anda mengirimkannya ke klancu, martabat apa yang akan ditinggalkan klancu jika bangsawan agung ini dengan patuh memberi Anda tebusan. Petik 2. Apalagi fakta bahwa semua orang di kota Brightmoon sudah tahu bahwa menantu laki-laki yang direkrut ini tidak begitu diterima dengan baik di perkebunan cu. Siapa tahu, mereka mungkin menggunakan kalian semua sebagai alasan untuk menyingkirkan saya dan bahkan mengantongi beberapa juta tael saya. Petik 2. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menyalahkan klancu karena tidak berperasaan, melainkan menyalahkan metode Anda karena terlalu kejam. Orang-orang itu saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, Gu Yuyi benar-benar bingung saat dia berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan ini? Mari kita kembali ke klancu, hanya kita berdua. Aku akan memberikan uang kertasnya untukmu, kata Zuan. Gu Yuyi mencibir, apakah kamu menganggapku bodoh? Bagaimana jika Anda tidak kembali setelah saya membawa Anda kembali ke perkebunan cu? Petik 2. Zuan menunjuk Kiyu Honglei di sampingnya. Apakah kau tidak masih memilikinya? Dengan dia sebagai sandera, saya pasti akan kembali dengan uang tebusan. Itulah mengapa Anda sama sekali tidak boleh menyakitinya, atau saya tidak akan memberi Anda uang. Petik 2. Ketika dia melihat bahwa mereka masih ragu-ragu, dia melanjutkan, meskipun nona Kiyu cantik, dia tidak cukup bagi kalian semua untuk membagi di antara kalian sendiri. Saya memiliki beberapa juta uang kertas di rumah. Itu cukup bagimu untuk berganti gadis setiap hari. Bukankah itu lebih baik? Petik 2. Gu Yuyi sedikit terguncang. Dia tanpa sadar menatap Kiyu Honglei, dan kemudian Kiyu Honglei menganggup tanpa mengedipkan kelopak mata. Baru kemudian dia berkata, baik, tapi lebih baik kamu tidak mempermainkan apapun. Jika tidak, tidak hanya kami akan bergiliran dengannya, kami pasti akan membunuhmu. Petik 2. Zuan memperhatikan semua perubahan ekspresi mereka. Jangan khawatir, aku lebih takut mati daripada orang lain. Namun, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa Kiyu Honglei melakukan semua ini. Apakah dia benar-benar menginginkan beberapa juta peraknya? Tetapi dengan jaringan informasi Immortal Abode, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa sebagian besar perak ada dalam nota utang. Apakah nota utang bahkan dapat ditukar dengan uang masih menjadi masalah? Apa yang bisa dia lakukan dengan hal seperti itu? Baiklah, kita akan pergi ke perkebunan Chu. Gu Yui melambaikan tangannya, menunjukkan bawahannya untuk memindahkan kapal ke arah Klan Chu. Kalian berdua sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah mengatakan semua ini, bawahan Gu Yui tiba di belakang mereka berdua, dua bila bersinar melayang di depan leher mereka. Kiyu Honglei berkata dengan nada meminta maaf, maaf, akhirnya aku membuatmu kehilangan begitu banyak uang. Saya adalah seseorang yang mencintai kehidupan tanpa beban, dan saya lebih mencintai keindahan. Uang selalu dapat dihasilkan lagi, tetapi setelah Anda pergi, Anda benar-benar akan pergi. Zuan mengatakan ini di permukaan, tapi tertawa dingin di dalam. Seperti neraka aku akan kembali setelah aku kembali ke Riel Chu. Anda semua mungkin terlibat dalam hal ini bersama-sama. Kemudian, dia akan meminta Yue San memimpin pasukan untuk menangkap dan menginterogasi mereka, mencari tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Ketika saatnya tiba, saya harus membawa Kiyu Honglei kembali untuk menginterogasinya secara pribadi. Alasan mengapa Zuan tidak mengungkapkan apapun terutama karena kultivasi Gu Yui tidak rendah. Qi yang beriak di sekitar tubuhnya sepertinya berada di peringkat kelima. Tentu saja, jika hanya dia sendiri, Zuan juga tidak akan peduli. Namun, ada juga Kiyu Honglei di sini. Meskipun wanita ini terlihat lembut dan lembut di permukaan, dia sama sekali tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Ini berarti bahwa kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, atau dia memiliki beberapa jenis artefak yang menyembunyikan auranya. Terlepas dari yang mana itu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Keributan tiba-tiba terjadi di luar. Hahaha, akhirnya saya menemukan perahu bunga wanita Kiyu. Gu Yui tiba-tiba berbalik. Apa yang sedang terjadi? Namun, apa yang dia terima sebagai balasan adalah beberapa jeritan menyedihkan yang teredam. Ekspresinya berubah. Dia segera menghunus pedangnya dan berlari. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia langsung terbang mundur seolah-olah dia terkena peluru artileri. Seluruh perahu juga hancur berkeping-keping oleh energi yang kuat. Baru setelah itu semua orang melihat dengan jelas pemandangan di luar. Mereka dikelilingi oleh beberapa perahu kecil, diantaranya seorang pria berambut merah yang berdiri di depan perahunya dengan mendominasi. Dia memandang rendah Kiyu Honglei seolah-olah dia sedang melihat rampasan perangnya. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke Zuan. Senyuman kejam tersungging di bibirnya. Bab 256, Pengkhianatan. Siapa kalian semua? Anda benar-benar berani mengganggu bisnis Black Queen Stockhead kami. Gu Yui merangkak naik dari tanah dalam keadaan menyesal, menyeka darah dari sudut bibirnya. Dari interaksi singkat itu, dia sudah memahami bahwa kultifasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Itulah mengapa dia hanya bisa menarik tebing Black Queen Stockhead dan melihat apakah dia bisa menakut-nakuti pihak lain. Black Queen Stockhead. Mata pria berambut merah itu menjadi bulat seluruhnya. Dia kemudian melihat saudara-saudara di sisinya, mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang salah dengan pendengaran saya hari ini, kan? Dia baru saja mengatakan Black Queen Stockhead. Petik 2. Kelompok ini tertawa terbahak-bahak, mata mereka penuh dengan ejekan dan belas kasihan. Gu Yui mengutuk di dalam, namun dia tidak tahu di mana letak masalahnya. Zhu An menggeleng. Bagi penipu untuk mengacau seperti ini, itu benar-benar cukup memalukan. Pria berambut merah itu secara alami adalah Chen Suan yang mereka temui sebelumnya di Immortal Abode. Dia tanpa sadar menatap Kiyuhong Lei di sampingnya, tetapi selain dari kepanikan dan ketakutan yang dia lakukan di permukaan, ekspresinya malah tetap sangat tenang. Tepat pada saat ini, Chen Suan tiba-tiba berbalik, dengan dingin berkata, saya bertanya-tanya mengapa reputasi Black Queen Stockhead kami tampaknya telah menyusut. Ternyata kalian sobat yang menyamar sebagai, merusak reputasi kita. Petik 2. Ekspresi Gu Yui segera berubah drastis. Kamu, kamu. Pria berambut merah itu berkata dengan bangga. Aku akan membiarkanmu mendapatkan kesenangan memahami sebelum kematianmu. Saya Chen Suan dari Black Queen Stockhead. Petik 2. Gu Yui menelan ludahnya. Dia tanpa sadar menatap Kiyuhong Lei ke samping. Alis indah Kiyuhong Lei juga sedikit berkerut, jelas tidak mengharapkan Chen Suan menjadi kurang ajar ini, berani memasuki kota secara terbuka seperti ini, menampakkan diri di depan mata semua orang. Senior, kamu harus cepat dan pergi dulu. Dia diam-diam mentransmisikan suara melalui Ki. Lalu bagaimana denganmu? Gu Yui merasa sedikit ragu-ragu. Alasan utamanya adalah karena adik perempuan junior ini terlalu cantik. Jika dia ditinggalkan di sini, bukankah ini berarti mengirim seekor domba ke sarang harimau? Dia pasti akan marah pada dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Petik 2. Saya punya cara untuk mengatasi ini. Kiyuhong Lei dengan cepat menjawab. Pada saat yang sama, dia mendesaknya untuk pergi. Saya kira tidak ada pilihan kalau begitu. Gu Yui mengatupkan giginya. Bagaimanapun, hidupnya masih yang paling penting. Apalagi junior ini terlalu misterius. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya secara normal, jadi dia mungkin benar-benar memiliki beberapa metode penyelamatan nyawa. Dia sudah membuat keputusan. Dia langsung melompat ke sisi Zuan dan dua lainnya, mengarahkan pedangnya ke tubuh mereka. Jangan datang, atau aku akan membunuh mereka dalam satu gerakan. Zuan menunjukkan senyum tipis. Bro, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu adalah Chen Suan? Bagaimana kita akhirnya bisa bertemu seseorang dengan nama yang sama hari ini? Petik 2. Tutup mulutmu. Gu Yui merasa malu dan marah. Kamu berhasil menguasai Gu Yui dengan plus 345 rage. Dia tidak pernah menyangka Chen Suan ini menjadi sekuat ini. Pihak lain dikabarkan hanya berada di puncak peringkat kelima, tetapi dia jelas berada di peringkat ke-6 dari pertukaran mereka. Chen Suan mendengus dingin. Saya tidak berhubungan dengan salah satu dari mereka dengan cara apapun, namun Anda ingin menggunakannya untuk mengancam saya. Terutama bocah Su itu, aku sangat ingin mengulitinya hidup-hidup dan memakan dagingnya. Jika Anda benar-benar akhirnya membunuhnya, maka saya harus berterima kasih kepada Anda. Petik 2. Gu Yui menatap Suan. Dia tidak pernah menyangka orang ini benar-benar pandai memprovokasi kebencian, memprovokasi Chen Suan. Sepertinya dia sudah pasti mati hari ini. Bahkan jika kamu membenci bocah Su ini, bagaimana dengan Nonakiyu? Dia adalah ratu pelacur paling cantik di Immortal Abode. Aku menolak untuk percaya bahwa hatimu tidak tergerak. Petik 2. Chen Suan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu katakan benar? Gadis ini memang baik-baik saja, dalam segala hal. Aku sangat menyayanginya. Petik 2. Qiyu Honglei. Gu Yuiin segera merasa senang. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Wajah Chen Suan tenggelam. Kamu bisa bertanya kepada siapapun di sekitar sini dan mereka akan memberitahumu bahwa Chen ini selalu benci diancam oleh orang lain. Bahkan jika Anda membunuhnya, itu tidak masalah. Saya selalu bertindak hati-hati selama hidup saya ini. Paling buruk, saya hanya akan menembak beban saat masih hangat. Tetapi setelah itu, saya pasti akan menguliti Anda hidup-hidup sepotong demi sepotong. Petik 2. Gu Yuiin. Qiyu Honglei. Zuan juga benar-benar tercengang. Saat masih hangat. Apakah orang ini benar-benar orang aneh? Tepat pada saat ini, Chen Suan mengulurkan tangannya dan memutarnya. Bila di tangan Gu Yuiin langsung kusut seperti adonan goreng. Pembudidaya elemen logam. Zuan sudah curiga sebelumnya. Reaksi Gu Yuiin juga cepat. Dia menarik kedua temannya di sampingnya dan melemparkan mereka. Sementara dia sendiri melompat ke sungai tanpa ragu-ragu. Ketika jari kakinya menyentuh permukaan air, sosoknya sudah membuat beberapa asang menjauh. Zuan mengangguk pada dirinya sendiri saat dia melihat. Teknik gerakan orang ini tidak buruk sama sekali. Dia sebenarnya bisa bergerak dengan sangat mudah di atas air. Seperti yang diharapkan dari peringkat kelima. Bagaimana mungkin kedua sahabat itu berharap bahwa mereka akan dilempar ke bawah bas oleh orang-orang mereka sendiri. Mereka terkejut dan marah, panik saat mereka mengacungkan senjata mereka ke Chen Suan dalam upaya bertahan hidup. Siapa yang menyangka bahwa Chen Suan bahkan tidak akan menghindar. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan, membiarkan pedang panjang ini mengenai tubuhnya. Keduanya sangat senang pada awalnya, tetapi ekspresi mereka langsung berubah. Tidak ada suara memotong daging, melainkan suara benturan logam. Mereka bahkan bisa melihat bunga api beterbangan di sepanjang bilahnya. Namun, ini juga adegan terakhir yang bisa mereka lihat, karena leher mereka dicengkram oleh cakar besi Chen Suan seperti tangan besar, dan kemudian dipelintir. Dua mayat jatuh lemas ke tanah. Zuan mengerutkan kening dalam hati. Kilatan cahaya metalik sepertinya dihasilkan dari tubuh pihak lain dalam sekejap, seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi tulang besi berkulit tembaga. Ketika pedang itu mendarat, mereka bahkan tidak bisa meninggalkan jejak sedikitpun. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan oleh pedang? Zuan merasa sedikit pusing. Jika musuh benar-benar tak terkalahkan dengan senjata tajam, maka dia sendiri mungkin berada dalam sedikit masalah juga. Di sisi lain, Chen Suan tidak berhenti sama sekali. Dia dengan cepat mengejar di sepanjang sungai, jelas tidak berniat membiarkan Gu Yu Yi pergi. Pada saat ini, Gu Yu Hong Lei tampaknya secara tidak sengaja berdiri, namun itu dengan sempurna menghalangi pelariannya. Chen Suan berhenti, alisnya sedikit berkerut sambil menatapnya. Hanya setelah begitu dekat dengannya, dia menemukan betapa menakutkan kecantikannya yang luar biasa. Alisnya yang berkerut erat segera tidak bisa membantu tetapi terbuka. Gu Yu Hong Lei membungkuk sedikit. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi pemimpin stoket Chen yang datang secara pribadi. Ada beberapa kelalaian di pihak saya di Immortal Abode. Saya harus meminta pemimpin benteng untuk memaafkan saya untuk itu. Petik 2 Ketika dia melihat pelacur yang tinggi dan perkasa sekarang menyambutnya dengan hormat, nadanya sangat rendah hati dan mengjilat, seluruh tubuh Chen Suan terasa luar biasa. Haha, aku tidak akan menyalahkanmu karena tidak mengetahui yang satu ini. Nyonya Kiyu telah menunjukkan terlalu banyak kesopanan. Dia mengulurkan tangan untuk memeluknya saat berbicara. Ketika dia melihat lekuk tubuhnya yang indah, bahkan Chen Suan yang telah bermain dengan wanita yang adil tidak bisa membantu tetapi merasakan napasnya menjadi tergesa-gesa. Pemimpin benteng benar-benar orang hebat yang tidak ingat pelanggaran kecil. Kiyu Hong Lei bangkit dan mundur selangkah tanpa tanda-tanda apapun, dengan sempurna menghindari sentuhannya. Hong Lei ingin menyiapkan pesta lagi di Immortal Abode, jadi saya harap pemimpin benteng dapat minggir dan biarkan saya menyampaikan permintaan maaf saya dengan benar. Chen Suan tertawa. Permintaan maaf itu bisa menunggu. Biar aku yang menangani kecil ini dulu. Petik 2. Kecil mengutuk siapa? Zuan tiba-tiba bertanya. Kecil sedang mengutukmu. Chen Suan tanpa sadar menjawab. Zuan tersenyum. Memang? Kecil itu mengutukku. Chen Suan. Dia akhirnya bereaksi, tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi amarah. Dia mengulurkan tangan ke arah leher Zuan. Anak nakal sialan, mati. Anda berhasil menguasai Chen Suan untuk plus 444 rage. Kiyu Hong Lei buru-buru menarik Zuan ke belakangnya. Pemimpin stoket Chen, Tuan muda ini adalah temanku. Saya berharap pemimpin stoket Chen bisa murah hati dan mengampuni nyawanya. Petik 2. Zuan agak terkejut. Dia benar-benar berbicara untuknya pada saat-saat seperti ini. Bukankah wanita ini baru saja mencoba menipu saya? Kenapa dia mencoba menyelamatkanku sekarang? Apa yang dia coba lakukan? Chen Suan mendengus dingin. Jika itu orang lain, aku mungkin akan membiarkan mereka tidak disukai Nonakiyu. Namun, saya benar-benar harus membunuh orang ini. Petik 2. Mengapa? Apakah karena aku melukai perasaanmu di Immortal Abode? Zuan agak penasaran. Dari saat pihak lain mengetahui identitasnya, dia segera menyumbangkan sejumlah besar poin kemarahan. Dia selalu bertanya-tanya mengapa? Mengapa? Wajah Chen Suan sedikit melengkung. Apakah Anda masih ingat Mei Chao Feng dari Silverhook Casino? Dia saudaraku yang kita andalkan untuk bertahan hidup, sosok yang heroik, namun dia disakiti sampai mati oleh anak nakal sepertimu. Petik 2. Anda telah berhasil menguasai Chen Suan untuk plus 999 rage. Zuan tiba-tiba tersadar dengan sekejap. Jadi kamu adalah seseorang dari klan Xi. Sekarang, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Orang ini adalah saudara sumpah dengan Mei Chao Feng, jadi tidak mungkin dia tidak tahu tentang konflik antara klan Xi dan dirinya sendiri. Ini kemungkinan besar adalah dua bersaudara, satu di dalam satu di luar, bekerja untuk klan Xi dalam terang dan gelap. Chen Suan mengjilat kadelnya, matanya berkedip-kedip dengan sedikit kegembiraan. Sayang sekali kau terlambat mempelajarinya. Hari ini, aku akan mematahkan setiap tulangmu, pada saat yang sama mengulitimu sepotong demi sepotong untuk membalaskan dendam saudaraku yang menyedihkan. Petik 2. Dia berpikir sendiri bahwa karena Qi Honglei juga mendengar rahasianya, dia biasanya akan membungkamnya juga. Namun, dia benar-benar terlalu cantik. Dia benar-benar menjadi agak enggan. Jika dia menyeretnya kembali ke pegunungan untuk merawat rumahnya, rahasianya juga tidak akan terungkap. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bicaralah jika ada yang ingin kamu katakan, mengapa kamu selalu menjilat bibirmu padaku. Aku bukan gadis cantik, ini sangat aneh dan menjijikan. Petik 2. Chen Suan. Anda telah berhasil menguasai Chen Suan untuk plus 666 rage. Qi Honglei juga menatapnya dengan kaget. Otak orang ini benar-benar aneh. Situasi seperti apa yang mereka hadapi sekarang. Namun dia masih punya keberanian untuk dengan sengaja memprovokasi pihak lain. Tutup mulutmu. Kamu akan segera menyesal memiliki mulut rendahan itu. Petik 2. Chen Suan menekan ke depan dengan ekspresi mendung, suara berderak dilepaskan dari tangannya. Qi Honglei mengerutkan alisnya. Dia tanpa sadar meraih lampu di samping. Tangan putih bersihnya baru saja akan menyentuh lampu, tapi dia tiba-tiba menariknya kembali. Tawa terkekeh terdengar sekaligus. Pembunuh wanita muda, apa yang membuatmu lari ke sini di tengah malam? Tidak ada yang akan tahu jika kamu akhirnya terbunuh di sini. Petik 2. Sosok yang memikat tanpa henti melompat ke atas perahu. Karena kekuatan saat dia mendarat, dadanya berayun, membuat mata semua pria di sini bergerak naik turun juga. Meski wajahnya tertutup, Zuan masih mengenali ini sebagai Pei Myanmar dari satu pandangan. Bagaimanapun, sosoknya yang bergulung seperti ombak benar-benar terlalu mencolok. Setelah keterkejutan awal Chen Suan, dia dengan cepat tersenyum. Hahaha, keberuntungan Chen ini benar-benar luar biasa hari ini, bertemu dengan dua wanita cantik yang menakjubkan. Saya akan bisa menikmati diri saya sendiri setiap hari di masa depan. Petik 2. Meskipun dia bertopeng, dari matanya yang indah dan alisnya yang menawan, terlihat jelas bahwa dia juga sangat cantik. Mengambil 10 ribu langkah mundur, dengan sosok konyol seperti ini, wajahnya sudah tidak terlalu penting. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Pei Myanmar menjadi dingin. Tuan Chen, Anda tampaknya memiliki cukup nyali. Chen Suan menepuk perutnya. Chen ini tidak hanya memiliki nyali yang besar, ada tempat lain yang bahkan lebih hebat. Kamu mendekati kematian. Meskipun Pei Myanmar biasanya tampak menawan dan penuh kasih sayang, dia masih seorang wanita muda yang tidak ternoda. Kapan dia pernah menerima kata-kata vulgar seperti itu sebelumnya? Untaian api hitam tiba-tiba menyala, langsung menyapu ke arah pihak lain. Ekspresi Chen Suan berubah. Jelas bahwa dia merasakan kekuatan api hitam yang menakutkan. Dia tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung seperti yang dia lakukan dengan pedang sebelumnya. Ketika dia melihat keduanya mulai bertarung, Kiyuhonglei buru-buru berkata, Terima kasih pahlawan wanita atas anugerah keselamatan hidupmu. Pasti akan ada hadiah besar untuk tindakan Anda di masa depan. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia langsung menyeret Suan ke sungai Bright Moon, dengan cepat berenang ke kejauhan. Sangat murah. Bagaimana mungkin Pei Mian mengira dia akan pergi begitu saja? Dia benar-benar membawa Suan bersamanya juga. Sayangnya, dia sedang sibuk dengan Chen Suan sekarang juga, tidak dapat segera membebaskan diri. Dia hanya bisa melihat keduanya pergi. Bab 257, semua motif tersembunyi hancur. Suan juga tidak menyangka Kiyuhonglei pergi begitu saja. Namun, kekuatan yang ditampilkan pihak lain sangat besar, bahkan melebihi kekuatannya sebelum dorongan Phoenix Mirvana Sutra dimulai. Karena lengah, dia pun diseret ke dalam air. Begitu mereka memasuki air, pinggang Kiyuhonglei bergerak seperti Putri Duyung. Kakinya berayun lembut, segera membawa Suan jauh darinya. Karena khawatir mereka akan ditemukan oleh orang-orang Black Queen Stockhead, dia membawa Suan ke kedalaman air. Mereka sama sekali tidak menampakkan diri di permukaan. Benar saja, anggota Black Queen Stockhead lainnya masih mencari mereka di permukaan air, tetapi dengan cepat kehilangan jejak mereka. Suan benar-benar tertekan. Kak, bisakah kau setidaknya memberitahuku untuk mempersiapkan diriku? Juga, jika saya tetap tinggal dan bekerja dengan Pian Myanmar, kami seharusnya bisa mengalahkan Chen Suan itu. Namun, begitu dia membuka mulutnya, semuanya menjadi berdeguk. Saya sudah selesai untuk, apakah saya akan berakhir seperti Snow sebelumnya? Meskipun dia tahu cara berenang, dia belum pernah mencoba menyelam dalam waktu lama. Di atas semua ini, dia tidak mempersiapkan diri secara mental. Jika tidak, dia pasti tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan jika dia setidaknya mengambil nafas sebelumnya. Menyadari dia tersedak dan berjuang, Qiyu Honglei dengan lembut berenang. Kemudian, dia menempelkan bibirnya ke bibirnya, memberinya oksigen. Mata Zuan segera menjadi bulat. Dia melihat adegan ini sebelumnya dari drama televisi itu. Saat itu, dia bahkan mengeluh bahwa ini tidak realistis, namun siapa sangka dia akan mengalaminya secara pribadi suatu hari nanti. Dia merasakan udara segar mengalir dari mulutnya. Gerakan Zuan yang meronta-ronta perlahan berhenti. Tangannya secara alami bergerak ke pinggang dan pantatnya, merasakan sosok indah pihak lain. Kebenciannya langsung sirna tanpa jejak. Saya ingin lebih dari ini. Ketika dia merasakan gerakannya, Qiyu Honglei dengan lembut mendorongnya ke samping. Dia menatapnya dengan marah, dan kemudian mulai berenang menuju pantai. Beberapa saat kemudian, Zuan mulai gagal lagi. Dia terus-menerus menunjuk ke mulutnya, dengan panik memberi isyarat bahwa dia membutuhkan udara. Wajah Qiyu Honglei menjadi merah, tidak lagi memperhatikannya. Dia hanya mulai berenang lebih cepat menuju pantai. Akhirnya, keduanya muncul di permukaan. Zuan menghirup banyak udara, seolah-olah dia baru saja dilahirkan kembali. Qiyu Honglei malah terlihat sedikit menyesal, bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Kamu masih berani menanyakan ini. Suara Zuan segera terangkat, terdengar sangat tidak adil. Aku memanggilmu untuk meminta bantuan seperti itu, tapi kamu sama sekali mengabaikanku. Tetesan air meluncur di wajah Qiyu Honglei, wajahnya sedikit memerah. Itu salahmu karena berbuat jahat. Apakah hanya memelukmu secara naluriah dianggap tidak baik? Aku bahkan tidak menjulurkan lidahku. Zuan berkata dengan kesal. Qiyu Honglei. Sejujurnya, dia sedikit menyesal. Demi menyelesaikan misi, apakah dia berkorban terlalu banyak? Namun, jika dia tidak memberinya udara sekarang, dia mungkin sudah tenggelam. Setelah Zuan menyuarakan keluhannya, dia buru-buru berbalik untuk melihat kekejauhan. Cahaya yang menyala-nyala menyerbu ke langit dari pusat kota, dua sosok saling berselisih. Hmm, apakah Pei Myanmar menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Dia benar-benar bisa bertarung sejajar dengan Chen Suan. Seolah dia bisa melihat niatnya, bibir merah terang Qiyu Honglei sedikit terbuka. Jangan khawatir, gadis itu memiliki atribut api, sedangkan Chen Suan adalah atribut logam. Api menaklukkan logam, jadi dia memiliki keuntungan alami. Petik 2. Zuan jadi sedikit rileks. Namun, dia masih tidak bisa membantu tetapi berkata, bahkan jika dia memiliki keuntungan alami, Chen Suan masih memiliki kekuatan peringkat ke-6. Apalagi mereka berada di sungai, yang membuatnya tidak menguntungkan bagi pembudidaya elemen api. Temanku itu masih dalam bahaya. Petik 2. Ini masih daerah makmur di kota Bright Moon. Dengan gangguan besar yang tercipta, pasukan pertahanan kota akan segera tiba. Chen Suan itu tidak berani tinggal terlalu lama. Qiyu Honglei berkata dengan senyum tertutup, sepertinya tuan muda dan hubungan teman itu tidak dangkal. Dia mempertaruhkan bahaya untuk menyelamatkanmu, dan kamu telah mengkhawatirkan keselamatannya selama ini. Petik 2. Zuan menunjukkan senyum tipis. Jika wanita itu menghadapi bahaya, saya juga akan khawatir. Qiyu Honglei mengeluarkan suara haf. Awalnya aku mengira tuan muda itu adalah orang yang jujur dan tulus, tapi siapa sangka kau hanyalah pembicara licin bermulut licin. Dia berpikir bahwa sebenarnya ada lebih banyak hal tentang orang ini daripada yang terlihat. Bahkan seorang wanita dengan kecantikan dan kekuatan seperti itu datang untuk membantunya. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang memperhatikannya. Aku harus tidak setuju denganmu di sini. Zuan mengoreksi dengan sungguh-sungguh, kamu bilang aku punya mulut licin, tapi saat kita berciuman barusan, tidak ada lidah licin yang terlibat. Ini tidak seperti kita menjulurkan lidah kita. Petik 2. Qiyu Honglei. Selama bertahun-tahun di Immortal Abode, selalu dialah yang menggoda pria lain. Dia benar-benar tidak pernah berharap akan dibiarkan begitu saja hari ini. Dia menatapnya. Dia tidak merasa ingin membalasnya, malah mulai naik ke darat. Dia tidak memperhatikan sebelumnya ketika mereka berada di dalam air, tetapi ketika dia meninggalkan air, tetesan tak berujung meluncur di kulitnya, menampakkan sosok yang sangat indah. Setiap inci tubuhnya melepaskan godaan yang tak ada habisnya. Zuan merasakan hidungnya menjadi sedikit hangat. Ketika dia tanpa sadar menggosok area itu, untungnya tidak ada mimisan. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Tuan muda, cepatlah naik. Ah. Qiyu Honglei baru saja berbalik untuk membantunya berdiri, tetapi dia tiba-tiba menyadari ekspresinya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menyadari apa yang dia lihat. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan, buru-buru menutupi di depan dadanya. Wajah Zuan memerah. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Dia naik ke darat dengan hati nurani yang bersalah. Demi menyembunyikan rasa malunya, Zuan berkata, aku akan membawa wanita itu kembali ke Immortal Abode dulu agar kamu bisa mengganti pakaianmu. Tapi siapa yang mengira Qiyu Honglei akan menggelengkan kepalanya, berkata dengan cara yang agak bermasalah, berapa banyak mata yang mengintip yang ada di Immortal Abode. Penampilan saya saat ini akan segera membuat bencana besar. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan? Zuan tercengang. Qiyu Honglei menggigit bibirnya, sedikit malu-malu sambil berkata, mungkin lebih baik pergi ke rumah Tuan Muda. Ketika kami sampai di sana, Anda bisa meminjamkan saya beberapa pakaian Anda secara acak. Petik 2. Apa rayuan itu? Ini rayuan. Dengan penampilan luar biasa Qiyu Honglei, bersama dengan emosi-emosi ini, pengaturan yang dipenuhi dengan konotasi sugestif. Seharusnya tidak banyak pria yang bisa menolak ini di dunia, bukan? Hanya, sayang sekali Zuan bukanlah orang biasa. Dia menolak. Tempat ini terlalu jauh dari Kelancu, kemungkinan ditemukan oleh orang lain juga cukup tinggi. Saya percaya Anda juga harus memahami situasi saya di Kelancu, jadi tidak terlalu bagus untuk membawa Anda kembali. Petik 2. Anda adalah Tuan Muda Kelancu yang mulia, mungkinkah Anda bahkan tidak bisa mengambil alih satu tamu? Qiyu Honglei tersenyum tipis. Inilah jenis situasi yang dia inginkan. Dia ingin dia menyadari betapa tidak menguntungkannya Kelancu, membuatnya merasa tidak puas sehingga dia memiliki pikiran untuk mendaki. Dengan cara ini, segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan temponya. Zuan memutar matanya. Apakah Anda seorang tamu biasa? Anda adalah ratu pelacur paling terkenal di seluruh kota Brightmoon. Jika aku ingin membawamu kembali, lupakan tentang Nyonya Kin yang meniup atasannya, bahkan Huan Zhao mungkin akan berhenti berbicara denganku. Latar belakang gadis ini juga aneh, motifnya najis. Kondisi Cuyuan masih memprihatinkan. Membawa gadis ini kembali bukanlah pilihan yang masuk akal. Dia mengabaikan upaya manipulasinya dan berkata, bagaimana dengan ini, mengapa kita tidak memesan kamar saja? Pesan kamar, apa artinya? Qiyu Honglei bingung. Itu sama saja dengan menemukan kamar di penginapan. Aku akan mencarikanmu satu set pakaian dan kamu akan menggantinya. Zuan menjelaskan dengan ekspresi sungguh-sungguh yang mematikan. Itu benar. Saya merasa seperti Anda menyarankan sesuatu yang mencurigakan. Qiyu Honglei berkata sambil tersenyum. Tepat pada saat ini, teriakan terdengar dari kejauhan. Banyak orang bergegas dengan obor di tangan. Mereka tampaknya adalah orang-orang dari Immortal Abode. Qiyu Honglei menatap mereka, merasa sedikit ragu-ragu. Sempurna, kembali bersama mereka akan membuatku merasa nyaman juga. Zuan berkata sambil tersenyum. Tapi aku tidak ingin orang lain selain Tuan Muda melihat penampilanku saat ini. Qiyu Honglei menatapnya dengan mata besar dan menyedihkan. Zuan dalam hati memuji kekuatannya yang luar biasa. Wanita ini benar-benar tidak membiarkan satu kesempatan pun untuk menggodanya pergi. Dia adalah ratu sejati di bidang ini. Dia melepas jaketnya dan membungkusnya di sekelilingnya. Ketika dia semakin dekat, dia bisa lebih mencium aroma yang mempesona dari wanita itu. Ini sudah cukup. Jaketnya sangat panjang. Dia juga lebih tinggi darinya, jadi itu benar-benar bisa menutupi dia dari mata yang tidak murni. Qiyu Honglei mengencangkan jubah di sekelilingnya. Ekspresinya sedikit rumit saat dia berkata, apakah Tuan Muda tahu seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh penampilanku saat ini? Zuan berkata sambil terkekeh, bukankah kamu sudah berencana menikah denganku? Kemudian Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk menyatakan bahwa Anda telah diambil. Bukankah itu cukup? 2. Qiyu Honglei menatap kosong. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk melemparkan rencananya kembali padanya. Dia tidak bisa memikirkan apapun sebagai tanggapan. Aku pergi dulu. Zuan melambaikan tangannya. Hanya ketika mereka membesarkan kelancu, dia ingat bahwa embun beku cucu yang perlu disesuaikan secara pribadi setiap hari. Beberapa hari pertama ini sangat penting. Jika beberapa perawatan tidak dilakukan, embun beku dapat dengan mudah pulih dan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Karena itu, dia segera bertekad untuk pulang ke rumah. Merasa bahwa dia terburu-buru untuk pergi, Qiyu Honglei tidak bisa membantu tetapi menghentikannya. Ahzu gelombang. Zuan baru saja mulai pergi. Dia berbalik saat mendengar ini. Apa yang salah? Ekspresi Qiyu Honglei penuh dengan keluhan. Apakah kamu membenciku? Mengapa anda terburu-buru untuk pergi? Petik 2. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk diurus. Aku akan bertemu dengan wanita itu lagi lain kali. Zuan melambaikan tangannya ke arahnya, lalu sosoknya menghilang di bawah langit malam. Segera setelah itu, penjaga rumah Bordil Hua membawa sekelompok besar penjaga dan bergegas ke sana. Honglei, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Qiyu Honglei menggelengkan kepalanya, sedikit linglung saat dia melihat ke arah Zuan menghilang. Hua Wei Mian ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ketika dia melihat jaket pria di tubuhnya, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Dia segera meneriakkan perintah. Kalian semua tidak diizinkan untuk berbicara tentang masalah hari ini kepada siapapun. Jika aku mendengar bahkan satu rumor pun, aku tidak peduli siapa yang membocorkannya, kalian semua akan dipukuli sampai mati. Petik 2. Dalam hati para penjaga itu menggigil. Mereka segera menganggup mengakui. Tempat ini tidak terlalu jauh dari imortal abode. Kelompok mereka dengan cepat mengawal Qiyu Honglei kembali. Ketika dia kembali ke kamarnya, seorang pelayan sudah menyiapkan bak berisi air hangat. Qiyu Honglei melepas jaketnya yang basah kuyuk, memperlihatkan sosok yang menakjubkan yang akan membuat pria manapun menjadi gila. Dia kemudian perlahan memasuki bak mandi. Saat mandi di air hangat, dia mengulurkan lengan seperti giyok putih salju. Jaket Zuan yang tergantung di layar terbang ke tangannya. Setelah dia memasukkan tangannya ke dalam saku, dia tidak bisa menahan dengusan. Orang itu benar-benar pelit, bahkan tidak membawa satupun uang kertas. Meskipun dia tidak menemukan uang kertas, dia menemukan Qiyu Hong yang cantik. I gelombang, dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu bahwa benda ini bisa menyimpan musik. Segera setelah itu, God of Gumbling BGM yang klasik itu terdengar. Qiyu Honglei merasa darahnya bahkan mulai mendidih. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, dia menghela nafas panjang. Ah, Zustingki, kamu masih bersikeras bahwa kamu tidak menciptakan, smiling, proud wonderer itu. Kamu sangat suka berbohong. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara cahaya terdengar dari jendela. Ekspresi Qiyu Honglei berubah, buru-buru menutupi tubuhnya dengan pakaian Zuan. Dia menembak sosok itu di sisi lain layar dengan tatapan galak. Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku hanya mengkhawatirkan keselamatan adik perempuanku. Aku tidak menyangka kamu akan mandi. Suara Gu Yui terdengar. Meskipun ini yang dia katakan, dia tidak punya niat untuk menghentikan langkahnya. Sampai sejauh mana suara dia menelan ludahnya bahkan bisa terdengar. Ekspresi Qiyu Honglei menjadi dingin. Dengan gerakan tangannya, tiang bambu yang halus mengangkat lentera kecil dan indah, muncul dari udara tipis. Di bawah cahaya kuning cerah, Gu Yui menyadari dengan waspada bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bab 258, terekspos sepenuhnya. Gu Yui merasa seolah-olah semua rambut halusnya berdiri tegak. Dia segera terbangun darinya, buru-buru menjelaskan, Adik, aku baru saja bingung. Aku tidak pernah bermaksud memprovokasimu. Petik 2. Suara Qiyu Honglei dingin. Dia menarik kembali cahaya kuning cerah. Jika itu terjadi lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan bahkan jika Anda adalah sesama anggota sekte. Iya-iya, ini kecelakaan. Pasti tidak akan ada yang kedua kalinya. Gu Yui berlumuran keringat dingin saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun keduanya diblokir oleh layar, dia masih menundukkan kepalanya serendah mungkin untuk menghindari membuatnya marah. Meskipun dia sudah menilai gadis ini sangat tinggi, dia masih tidak pernah mengharapkannya menjadi sekuat ini. Juga, apa masalahnya dengan lentera ini? Apakah itu sesuatu yang diberikan tuannya padanya? Guru benar-benar bias. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mencoba memanfaatkannya beberapa kali sebelumnya, dia segera diam-diam menyeka keringat dinginnya. Namun, masih ada sesuatu yang membuatnya bingung. Biasanya, dia akan selalu membalas dengan senyum manis ketika dia sedikit memprovokasi dia. Kenapa dia tiba-tiba sangat marah hari ini? Juga, di masa depan, jika kamu akan melarikan diri, lakukan saja. Jangan perlakukan bangsamu sendiri seperti perisai. Kiyuhonglei mendengus dingin. Jelas bahwa dia sangat tidak puas dengan tindakannya di atas kapal. Iya-iya-iya, pasti lain kali. Gu Yui buru-buru mengangguk. Tapi di dalam, dia mengutuk dalam diam. Karena Anda begitu tangguh, tidak bisakah Anda baru saja pindah ke kapal itu? Dengan kami berdua bersama, mengapa saya harus lari dalam keadaan yang menyedihkan dari Chen Xuan? Tentu saja, dia menyimpan pikiran-pikiran ini di dalam. Dia tidak berani menunjukkannya di permukaan. Pergi saja. Kiyuhonglei melambaikan tangannya, jelas tidak ingin memperhatikannya lagi. Gu Yui merasa seolah-olah dia menerima pengampunan besar. Dia berlari dengan tergesa-gesa. Kiyuhonglei memainkan cangkang di tangannya, senyum kembali ke wajahnya. Itu semua adalah kesalahan Chen Xuan karena merusak banyak hal kali ini. Namun, secara keseluruhan, semuanya masih berjalan baik-baik saja. Dia yakin pria ini layak untuk investasinya. Aku gelombang, hawa dingin bertiup begitu Zhu An kembali ke klancu. Dia segera mengeluarkan bersin keras. Dia menemukan satu set pakaian bersih untuk diganti, dan baru kemudian dia bergegas ke kamar cucu Yan. Aku ingin tahu apakah dia ingat untuk tetap membuka pintu masuk untukku. Zhu An menatap langit, bulan cerah tergantung di atas kepala. Ini sudah sangat larut. Dia menyelinap ke halaman cucu Yan. Karena ada penyusup sebelumnya, Qin Wanru secara khusus memerintahkan peningkatan penjaga. Keamanan di sini praktis sudah mulus, tetapi Zhu An sekarang memiliki Sunflower Pantasm yang diperkuat. Ketika dia benar-benar tidak bisa menghindari pandangan para penjaga, dia langsung menggunakan Grand Galle, untuk bergegas keluar. Ini memungkinkan dia untuk menyelinap tanpa menemui masalah. Apa-apaan ini? Mengapa saya harus bertindak seperti pencuri untuk masuk ke kamar istri saya sendiri? Zhu An sangat kesal. Ketika dia tiba di depan jendela yang mereka sepakati sebelumnya, Zhu An memperhatikan bahwa lampu di dalamnya sudah dimatikan. Kulit istriku benar-benar terlalu tipis. Dia pasti khawatir orang lain akan memperhatikan jika lampu masih menyala. Dia melihat sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Baru kemudian dia meletakkan tangannya di jendela, mendorongnya dengan lembut. Hmm. Kenapa tidak bergerak? Zhu An tidak yakin. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Namun, itu tetap tidak bergeming. Apakah ini jendela yang salah? Dia memikirkan kembali percakapan mereka berdua. Mungkin dia salah jendelanya. Dia segera mendorong jendela lain, tetapi tidak bergeming. Apa-apaan? Dia mulai menguji semua jendela. Tidak ada satupun yang dibuka. Mata Zhu An langsung membelalak. Bukankah sebelumnya mereka sudah mencapai kesepakatan? Dia baru saja menolak godaan yang begitu kuat, menolak Qiuhonglei, namun ini adalah apa dia kembali. Ketika dia memikirkan semuanya, dia pikir itu seharusnya karena cucu yang terlalu pemalu, dia mungkin masih belum terbiasa dengan ini. Tetapi menghilangkan embun beku selama periode awal terlalu penting, mereka sama sekali tidak dapat menunda itu. Dia tidak berani memanggil cucu yang karena takut membuat khawatir para penjaga di luar. Karena itu, dia menghasilkan belati. Dia dengan lembut memasukkannya ke celah di antara jendela, mencongkel baut ke samping. Dia berjingkat masuk, lalu menutup jendela lagi. Mengapa saya merasa seperti pencuri? Ini jelas kamar istrinya sendiri. Zhu An merasa sangat tidak enak di dalam. Tubuhnya yang awalnya membungkuk langsung diluruskan. Ketika dia berjalan ke samping tempat tidur, samar-samar dia bisa melihat tubuh yang indah dan anggun terbaring di sisinya. Gadis ini benar-benar membutuhkan pukulan yang bagus. Kamu harus melihat betapa lembut dan manisnya Hong Lei itu. Petik 2 Cucu yang jelas sudah setuju untuk membiarkan jendela terbuka. Zhu An merasakan giginya sakit, berpikir bahwa dia benar-benar harus menjaga istrinya. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa, langsung masuk ke sepray dan memeluknya. Bagaimanapun, keduanya sudah berinteraksi begitu erat di ruang bawah tanah. Kemudian, Cucu Yan bahkan melepas pakaiannya selama perawatan mereka. Dia merasa dia harus sedikit lebih proaktif. Mungkin dengan begitu dia tidak akan terlalu melawannya. Saat tangannya membelai tubuh yang hangat dan harum, Zhu An tiba-tiba agak bingung. Kurang dari sehari telah berlalu, namun mengapa tubuh Cucu Yan tiba-tiba menjadi sangat bulat. Sayang, jangan terlalu gelisah gelombang. Wanita cantik itu benar-benar bergerak sedikit, seolah dia bergumam dalam tidurnya. Zhu An sangat ketakutan. Ini jelas suara Qin Wan Ru. Tepat pada saat ini, Qin Wan Ru sepertinya telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres juga. Dia bangun dengan sikap pusing, hendak berbalik untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, sebuah jari melesat dari samping, mengenai titik akupunturnya. Qin Wan Ru mengeluarkan erangan, lalu tertidur lagi. Sosok ramping dan anggun duduk dari samping, menampakkan wajah cantik tapi tidak senang. Siapa ini selain Cu Cu Yan? Zhu An tercengang. Dia menunduk untuk melihat wanita dalam pelukannya. Dia jelas jauh lebih berkembang dari istrinya. Siapa itu selain Qin Wan Ru? Apa yang sedang terjadi? Otak Zhu An menjadi kosong. Igu saya khawatir dengan kondisi saya, jadi dia bersikeras untuk tidur bersama untuk merawat saya. Saya menolak beberapa kali, tetapi dia terus bertahan. Saya tidak ingin dia menjadi curiga, jadi saya hanya setuju. Cu Cu Yan memiliki ekspresi malu di wajahnya. Zhu An. Plot bodoh macam apa ini? Bagaimana saya bisa mengharapkan ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Zhu An berkata dengan bingung. Dia benar-benar sangat ketakutan sekarang. Pikirannya yang lemah terkena pukulan yang menghancurkan, membuatnya linglung bahkan sampai sekarang. Mata Cu Cu Yan bergeser ke bawah, sedikit kesal saat dia berkata, kamu tidak akan melepaskannya. Zhu An menunduk, wajahnya benar-benar menjadi karakter Ji Yong. Dia buru-buru menarik kembali tangannya. Ini, aku barusan linglung dan tidak bereaksi. Cu Cu Yan mendengus, akhirnya berkata, aku bertanya pada Huan Zhao, tapi dia bilang kamu tidak ada di Manor, jadi bagaimana aku bisa memberitahumu? Itulah mengapa saya menutup semua jendela untuk memperingatkan Anda tentang situasinya. Bagaimana saya tahu bahwa Anda akan menerobos masuk? Petik 2. Saya pikir Anda agak malu karena Anda meninggalkan kamar terbuka untuk pertama kalinya. Beberapa perawatan pertama untuk penyakit Anda sangat penting, jadi saya tidak punya pilihan selain masuk. Zhu An menjelaskan, jika dia akhirnya menjadi orang aneh di matanya, maka itu akan menjadi akhir dari dirinya. Cu Cu Yan menggigit bibirnya, juga menunjukkan sedikit keraguan. Baik, tapi Anda tidak bisa bertindak begitu sembrono di masa depan. Saya tidak bisa menyerang titik aku puntur ibu begitu cepat setiap saat. Jika dia tahu bahwa Anda tidak menghormatinya, saya khawatir Anda tidak akan dapat tetap berada di klancu lagi. Petik 2. Dia tahu ibunya tidak pernah memperlakukan Zhu An dengan baik. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan menjadi gila. Itulah mengapa dia tidak punya pilihan selain membuatnya pingsan. Seperti yang diharapkan, istri saya benar-benar mengkhawatirkan saya. Senyum tipis muncul di wajah Zhu An. Dia tidak membuang banyak energi untuk menyelamatkannya dengan sia-sia. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Wajah Zhu An sedikit memerah, buru-buru menjelaskan, hanya saja ini adalah sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga dalam situasi yang canggung, jadi saya harus memperingatkan Anda. Baiklah-baiklah, cepat buka baju. Zhu An berkata sambil membuka kantong jarum perak. Zhu An. Teman ini benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan percakapan yang benar. Ini jelas hanya prosedur normal, jadi mengapa terdengar sangat aneh keluar dari mulutnya. Setelah mendengus ke dalam, dia masih mulai membuka pakaiannya perlahan. Dia selalu menjadi keajaiban kultifasi, jadi dia jelas tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya sebagai orang cacat. Tentu saja, jika orang yang menerapkan akupuntur adalah orang lain selain Zhu An, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Setelah kejadian intim di penjara bawah tanah, tanpa disadari, dia sudah tidak lagi menentangnya. Tentu saja, dia sama sekali tidak menyadari semua ini. Zhu An menghela nafas memuji kulit halus seperti salju cucuyan. Tubuhnya tidak memiliki aroma yang kuat dari kiyuhonglei, tetapi bau samar itu masih cukup untuk meninggalkan kesan yang dalam padanya. Dia melepas jarum perak, memulai akupuntur. Dia mulai membantunya menghilangkan energi dingin di dalam. Cucuyan segera berkata, jangan membuat ibu ku khawatir. Zhu An menatap kosong, lalu dia menyenggol sedikit lebih jauh dari Kin Wan Ru. Dimengerti. Setelah beberapa saat, Zhu An mengumpulkan semua jarum perak. Dia menghembuskan nafas panjang. Prosedur hari ini telah berhasil diselesaikan. Dia masih bertanya-tanya bagaimana dia akan memberinya perawatan selanjutnya. Saya tidak bisa menakut-nakuti dia, saya harus melakukan sesuatu dengan lambat. Terima kasih. Cucuyan diam-diam mengenakan pakaiannya. Ketika dia melihat butiran keringat halus di dahinya, hatinya melembut. Dia mengeluarkan sapu tangan, akan membantunya menyeka keringatnya. Namun, gerakannya tiba-tiba membeku, ekspresinya menjadi sedikit dingin. Kemana kamu pergi hari ini? Aku pergi jalan-jalan dengan Yu Cheng dan Hong Chai. Zhu An berkata dengan ambigu. Dia tidak bisa begitu saja memberitahu istrinya bahwa dia pergi ke rumah bordil, bukan? Itu dia. Cucuyan melepaskan Hef. Apa lagi yang bisa? Zhu An memiliki sedikit hati nurani yang bersalah. Cucuyan menjadi diam. Hanya setelah sekian lama dia berkata, kamu memiliki bau wanita lain pada dirimu. Apa? Zhu An segera mengambil lengan bajunya untuk mencium baunya. Saya tidak mencium apapun. Juga, saya sudah berganti pakaian baru. Sebagai seorang pejuang keyboard, bagaimana mungkin saya bisa membuat kesalahan mendasar seperti ini? Tapi dia masih menyadarinya. Apakah wanita begitu sensitif terhadap bau wanita lain? Dia masih menguatkan dirinya dan berkata, apakah kamu membuat kesalahan? Mungkin aku masih mencium bau ibumu. Petik 2 Cucuyan mencibir. Bahkan ada bekas bibir di mulutmu. Zhu An. Dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Kiyu Honglei sebelumnya menempelkan bibirnya ke bibirnya di sungai. Lipstik sialan ini membunuhku di sini. Zhu An ingin lari. Dia terus-menerus mengutuk para pengusaha tidak bermoral di dunia ini. Kiyu Honglei pasti menggunakan pemerah pipi dan lipstick paling mahal, yang mengakibatkan masalah seperti ini. Tunggu, bukankah dia mengatakan bahwa aku bisa mencari wanita lain sebelumnya? Untuk apa saya merasa semua bersalah? Zhu An secara tidak sadar ingin berbalik dan berlari, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, pikiran ini muncul di benaknya. Lupakan, saya tidak akan menyodok kekacauan ini. Ketika dia kembali ke kamarnya sendiri, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Sebuah pedang ditekan di lehernya. Bab 259, rumah luar biasa dengan wanita luar biasa. Dinginnya pedang segera membuat Zhu An merinding. Yang mulia pahlawan, apakah Anda menginginkan uang, atau Anda menginginkan saya? Kita bisa membicarakannya. Tolong jangan biarkan tangan Anda tergelincir. Sementara itu, dia diam-diam mempersiapkan Grengale untuk berteleportasi. Sebuah tawa terdengar dari belakangnya. Uang adalah sesuatu yang dapat saya pahami, tetapi untuk yang terakhir. Apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat Anda berikan? Seorang wanita, Zhu An segera menghela nafas lega saat mendengar suara yang berubah ini. Dia mungkin sedikit khawatir jika seorang pria datang untuk membunuhnya, tapi perempuan adalah bidang kahliannya. Pahlawan wanita yang terhormat, disinilah saya harus tidak setuju. Kamu bisa menghina integritasku, tapi kamu tidak bisa menghina wajah tampanku. Zhu An berkata dengan ekspresi tegas. Pah, betapa licinnya lidahmu. Tidak heran kalau pelacur Kiyuhonglei jatuh cinta padamu. Mengikuti suara ringan, pedang di lehernya disingkirkan. Baru sekarang Zhu An dengan hati-hati berbalik. Seorang wanita bertopeng terlatih-tatih ke tempat tidurnya, dan kemudian duduk perlahan. Saat dia duduk, gelombang besar berdesir di dadanya. Besar, Zhu An menelan ludahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar mengatakan ini. Meskipun mungkin ada sesuatu yang salah dengan beberapa bagian otaknya, biasanya, tidak mungkin dia akan kehilangan ketenangannya seperti ini. Tapi bodi suit silumannya terlalu ketat. Sosoknya yang mempesona terlalu berlebihan. Dia tahu bahwa dia dalam masalah begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya. Benar saja, mata wanita bertopeng itu menjadi dingin. Apa katamu? Aku baru saja mengatakan bahwa sepertinya ada kecemburuan besar dari kata-kata nyonyapei. Zhu An bereaksi dengan cepat, segera membalikkan keadaan. Dia bisa langsung tahu siapa dia dari matanya yang mekar damai dan dadanya yang besar bahkan jika dia bertopeng. Saya, cemburu, Pei Myanmar melepas topengnya, dengan santai melemparkannya ke samping. Senyuman nakal muncul di wajahnya. Mungkin aku terlihat sedikit, terlalu baik padamu. Zhu An segera merasakan beban terangkat dari pundaknya ketika dia melihatnya mengubah topik. Lupakan, sepertinya saya lupa bahwa terkadang, mereka yang terlalu menonjol akan mudah salah paham seperti ini. Petik 2 Pei Myanmar mendengus. Bagaimana bisa Cuyang tahan denganmu? Anda pergi ke kamar Cuyang. Zhu An langsung panik. Dia sibuk dengan perawatan, jadi bagaimana dia bisa memperhatikan aktivitas di luar? Keamanan di luar sangat ketat, jadi kecuali dia memiliki keterampilan gerakan instan seperti dia, dia seharusnya tidak lolos dari deteksi mereka. Aku tidak melakukannya, ekspresi Pei Myanmar menjadi aneh. Dia tidak mengunjungi teman dekatnya dan malah mencari suaminya. Itulah mengapa dia buru-buru menambahkan, aku dengar dia tidak merasa begitu baik, jadi aku tidak ingin mengganggunya malam ini. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tubuhnya berputar secara tidak wajar. Kamu terluka. Zhu An menyadari bahwa sebelumnya gerakannya agak kaku. Sekarang, dia akhirnya bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Huff, aku datang jauh-jauh untuk menyelamatkanmu, tapi kamu lari saja dengan rubah betina itu. Anda meninggalkan saya untuk berurusan dengan peringkat 6 Chen Suan dan semua bawahan Black Queen Stalket sendirian. Apakah kamu benar-benar berani menanyakan hal ini sekarang? Pei Myanmar segera meledak dalam amarah, marah pada Qi Honglei, marah pada Zhu An karena benar-benar pergi bersamanya. Anda telah berhasil menguasai Pei Myanmar selama plus 6-6 plus 66 plus 66. Zhu An langsung merasa malu. Aku benar-benar tidak mengira Qi Honglei akan menyeretku ke air bersamanya saat itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Pada saat saya bereaksi terhadap apa yang terjadi, saya sudah tersedak air. Setelah itu, kami berdua menuju ke darat. Ketika saya akhirnya memiliki kesempatan untuk berbalik, saya melihat bahwa Anda berdua tampak serasi. Pasukan pertahanan kota juga sedang dalam perjalanan, jadi aku tidak ingin kembali dan hanya membuat lebih banyak masalah untukmu. Petik 2 Dia secara alami meninggalkan bagian ketika Qi Honglei memberinya oksigen. Dia sudah membuat marah istrinya, dia tidak ingin membuat marah gadis kedua. Syukurlah dia menghapus bekas lipstick sebelum dia kembali, atau hari ini mungkin benar-benar pemakamannya. Huff, setidaknya kamu memiliki sedikit hati nurani. Mendengar bahwa dia setidaknya memperhatikan situasinya, wajah Pei Myanmar sedikit mengendur. Tapi Chen Xuan masih seorang kultifator peringkat 6. Melawan seseorang seperti ini, kamu akan beruntung bisa keluar hidup-hidup, jadi sedikit cedera bukanlah apa-apa. Petik 2 Mata Xuan membelalak, di mana kamu terluka, saya punya obat. Petik 2 Sutra Phoenix Nirvana Sialan itu selalu menempatkannya di ambang kematian. Setelah mendapatkan sejumlah uang, ia segera membeli obat penyembuh, di antara obat-obatan ini tidak ada kekurangan yang terbaik dari Jideng Tu. Kamu bertanya di mana aku terluka, tapi mengapa kamu terus menatap dadaku? Ada kilatan berbahaya bercampur dengan senyum Pei Myanmar. Mata Xuan memerah. Dia segera menjawab, saya hanya ingin tahu di mana anda terluka karena khawatir. Berhentilah menebak-nebak, ini bukanlah tempat yang anda pikirkan. Ekspresi merenung berlama-lama di mata Pei Myanmar. Bagaimana Cuyang akhirnya menyukai sepertimu? Saya benar-benar tidak bisa mengerti. Bukan hanya dia, rubah Qiyuhongle itu sepertinya juga menyukaimu. Saya tidak melihat satu aspek pun yang luar biasa dari anda. Petik 2. Xuan tersenyum malu-malu. Saya adalah seseorang dengan kualitas yang lebih tertutup. Kamu harus lebih sering berada di sekitarku untuk mengetahui kelebihanku. Petik 2. Kamu. Kualitas introvert. Pei Myanmar langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi setelah tertawa beberapa kali, lukanya sembuh. Alisnya yang indah berkerut. Punggungmu sakit. Xuan sudah menyadari tanda-tanda sebelumnya di mana dia terluka. Lagi pula, jika kita berbicara tentang terluka, dia sudah menjadi profesional sejati. Mem. Pei Myanmar menyuarakan konfirmasi. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia akan memeriksanya sendiri, dia segera mengangkat pedangnya. Itu bukan urusanmu. Luka kecil seperti ini sama sekali bukan masalah. Petik 2. Xuan kaget dan geli. Wanita ini selalu bersikap genit, tapi sebenarnya dia pendiam di dalam. Ini akan meninggalkan bekas luka jika kita tidak segera mengobatinya. Xuan memperingatkan. Pei Myanmar mencibir. Apa menurutmu aku seperti salah satu dari gadis kecil yang cantik itu? Penggarap berbeda dari orang biasa, dan saya selalu pulih dengan cepat. Saya sudah tidak bisa menghitung berapa kali saya terluka sejak kecil. Apakah Anda melihat salah satu luka bekas luka itu? Petik 2. Awalnya aku berasumsi bahwa kamu adalah putri berharga yang disayangi oleh keluarga hebat, tapi sepertinya kamu mengalami kesulitan. Lin Xi terkejut ketika dia mendengar bahwa dia menderita begitu banyak luka selama masa kecilnya. Sangat sulit baginya untuk membayangkan ini dari sikapnya yang biasanya ceria dan genit. Senyum Pei Myanmar langsung menghilang. Aku tidak butuh simpatimu. Xuan sepertinya tidak keberatan sama sekali setelah melihat perubahan sikapnya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu cuyan tentang ini. Mengapa saya peduli jika Anda membicarakan hal ini dengannya atau tidak? Pei Myanmar menoleh ke samping, tetapi ekspresinya sedikit rileks. Kami masih harus merawat lukanya secepat mungkin. Xuan membalik-balik laci dan kopernya. Kita tidak bisa meremehkan luka dari ahli peringkat 6. Cuyang adalah contoh terbaik. Karena kelalaiannya, ada beberapa luka tersembunyi yang tersisa dari pertarungannya melawan Woody. Petik 2. Kondisi cuyan sebenarnya seserius itu. Ekspresi Pei Myanmar segera menjadi rumit. Tidak terlalu buruk. Dengan tabib surgawi seperti Anda, itu sama sekali bukan masalah besar. Jawab Zuan. Kamu, Pei Myanmar mencibir. Jelas tabib Suciji yang datang berkunjung. Hidup benar-benar sepi dan sepi seperti salju. Tidak ada yang percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya. Zuan memilih beberapa jenis obat. Berbalik agar aku bisa melihat cederamu. Pei Myanmar sedikit ragu-ragu, tetapi dia masih berbalik pada akhirnya. Nada suaranya menjadi sedikit centil saat dia berkata, Kamu lebih baik tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dariku, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah bahkan jika kamu adalah suami cuyan. Lihatlah betapa murni mataku. Apakah saya benar-benar terlihat seperti tipe orang itu? Zuan langsung tidak puas. Huff. Zuan menemukan luka sepanjang tiga inci di punggungnya, area di sekitarnya sudah berlumuran darah. Itu hanya karena bodi suit hitamnya yang tidak terlalu jelas. Anak anjing Chen Suan itu, bukankah kamu sedikit terlalu ganas? Huff. Dia bukanlah sesuatu yang istimewa. Pei Myanmar mengangkat dagunya dengan arogan. Dia jelas tidak ingin diremehkan. Yah yah yah, aku tahu kamu benar-benar kuat dan mengagumkan. Zuan dengan lembut merobek pakaian di sekitar luka itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Seluruh tubuh Pei Myanmar menjadi kaku. Dia mencengkeram pedangnya lebih erat lagi. Bersantai, bagaimana saya bisa mengoleskan obat jika saya tidak membersihkan area di sekitar luka? Zuan menjawab, Jangan khawatir, saya tidak akan sampai menggertak teman dekat istri saya di rumahnya. Heh, aku tahu kamu tidak akan punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Melihat bahwa dia tidak melangkah lebih jauh, Pei Myanmar sedikit mengendur. Zuan mengoleskan obat, dengan lembut membersihkan lukanya. Apakah itu menyakitkan? Tidak apa-apa. Teruskan, Pei Myanmar mengerutkan kening, jelas menahan rasa sakit. Ruangan itu dengan cepat menjadi sunyi. Hanya suara Zuan yang merawat lukanya yang bisa didengar. Ini adalah pertama kalinya kulitnya disentuh langsung seperti ini oleh seorang pria. Wajah Pei Myanmar sedikit memerah. Tapi menjadi pemalu sebenarnya bukan gayanya, Jadi segera setelah itu, dia tertawa bangga dan berkata, Siapa kulit yang lebih baik antara aku dan Cuyang? Zuan tersenyum dan berkata, Apakah kamu ingin aku memberitahu kamu bahwa kulitmu lebih baik dari kulit istriku, atau kulit istriku sedikit lebih baik dari kulitmu? Ketika dia melihat Zuan menendang bola ke arahnya, Pei Myanmar menderu. Huff, kamu benar-benar licik seperti rubah. Jika saya tidak begitu yakin bahwa Anda dibesarkan di Bright Moon City, saya benar-benar akan bertanya-tanya apakah Anda keluar dari monster tua. Petik 2 Zuan menjadi sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya. Aku memang memiliki tubuh ini seperti monster tua. Tidak, setidaknya aku monster kecil. Saya masih muda di dunia masa lalu saya. Saat perawatan selesai, Zuan berkata, Semua sudah selesai. Namun, Anda kehilangan banyak darah, jadi tubuh Anda sangat lemah saat ini. Jangan terlalu gila malam ini dan tetaplah di sini. Jika tidak, jika kamu akhirnya diserang oleh, maka hatiku benar-benar tidak akan bisa menerimanya. Petik 2 Mata Pei Myanmar berkedip dengan pancaran menggoda. Mengapa aku merasa akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika tetap di sini? Bahkan jika Anda tidak mempercayai integritas saya, Anda harus mempercayai penilaian Cuyang dalam memilih suaminya. Aku akan tidur di sebelah, jadi kamu sendirian. Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Petik 2 Setelah sedikit ragu, dia berkata, Jangan beritahu Cuyang tentang apa yang terjadi hari ini. Jangan beritahu anggota keluarganya juga. Zuan tidak bisa menahan tawa. Ini hanya urusan normal, kenapa tiba-tiba terlihat seperti skandal. Jangan khawatir, itu akan tetap menjadi rahasia di antara kita. Petik 2 Aku seharusnya tidak mengharapkan kata-kata bagus keluar dari mulut. Pei Myanmar meludah, menutup pintu di depan wajahnya. Zuan segera menjadi depresi. Haruskah wanita ini setidaknya membiarkan dia mengambil beberapa selimut? Tetapi untuk seseorang dengan konstitusinya saat ini, selimut sudah tidak ada bedanya. Karena itu, dia tidak ingin mengetuk pintu lagi. Dia pergi ke sebelah dan menyeret beberapa bangku bersama-sama. Ketika dia baru saja akan berbaring untuk tidur, jantungnya berdegup kencang. Seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya. Bab 260, kesalahpahaman. Zuan tiba-tiba berbalik. Ketika dia baru saja akan melepaskan kekuatannya yang terisi, dia tiba-tiba melihat wajah tua dan keriput. Mi, senior. Itu sebenarnya Mi tua. Orang ini selalu datang dan pergi tanpa suara seperti hantu. Permaisuri kakak berkata sebelumnya bahwa dia setidaknya peringkat 9. Sepertinya kecurigaannya benar. Benar. Sepertinya Anda telah meningkatkan kewaspadaan Anda. Old Mi mengangguk. Meskipun dia mengucapkan kata-kata pujian, tidak ada sedikitpun senyuman yang terlihat di wajahnya. Mengapa senior mencari saya hari ini? Zuan bertanya dengan penuh perhatian. Di dalam, dia merasa sangat murung. Mengapa lelaki tua ini harus selalu muncul begitu tiba-tiba? Jika hanya aku, maka terserahlah. Tetapi jika saya terikat dengan teman wanita dekat saya dan dia tiba-tiba muncul entah dari mana, saya benar-benar akan mengalami serangan jantung. Selain itu, sebagai seorang pria, dia benar-benar tidak ingin pria lain melihat wanitanya, meskipun itu adalah pria tua. Sayangnya, kultifasi mitua jauh lebih tinggi darinya. Tidak mungkin Zuan bisa memberitahunya apa yang harus dilakukan. Aku dengar kamu pergi ke Immortal Abode. Anda bahkan berhasil mendapatkan kasih sayang dari ratu pelacur mereka. Old Mi menatapnya dengan ekspresi aneh. Senior benar-benar menerima berita dengan cepat. Zuan tertawa canggung. Tapi sepertinya pria dengan persona tak berujung seperti aku benar-benar memiliki kedekatan alami dengan wanita. Bahkan dia sedikit malu mengucapkan kata-kata ini. Suasana hatimu sepertinya banyak membaik akhir-akhir ini. Alis mitua berkerut. Tidak apa-apa. Zuan mengungkapkan senyum malu. Dia tidak tahu apa yang coba dikatakan pihak lain. Anda pernah mengalami depresi sampai-sampai Anda hampir gantung diri sebelumnya. Jadi mengapa Anda tiba-tiba begitu riang dan bahagia? Jangan bilang Anda sudah menemukan metode pengobatan yang berbeda. Mata mitua beralih ke selangkangannya. Zuan merasakan hawa dingin menjalari kakinya. Dia tanpa sadar membalikkan tubuhnya ke samping untuk menghindari tatapan itu. Bukankah senior mengatakan bahwa semuanya akan berhasil selama aku menjadi master? Mengapa saya masih merasa murung ketika saya memiliki prospek seperti itu? Petik 2 Old Mi selalu memberinya perasaan tertekan yang misterius. Jadi dia tidak berani mengungkapkan semuanya padanya. Ia pun mengingatkan dirinya untuk lebih berhati-hati nanti. Jika orang tua ini suatu hari melihat pilar surgawi yang menusuk, maka itu benar-benar buruk. Saya melihat, mitua menarik kembali pandangannya, dengan jelas menerima tanggapan ini. Segera setelah itu, dia berkata, Karena tubuhmu tidak baik, maka kamu harus lebih fokus pada peningkatan kultivasi daripada mengejar gadis. Tidak seperti berada bersama mereka berarti bagimu. Petik 2 Zuan Anda benar-benar masuk akal, orang tua. Saya tidak bisa membantahnya sama sekali. Mitua mengira selangkangannya benar-benar tertutup, jadi dia tidak berpikir ada artinya mengejar gadis. Jika dia terus melakukan hal semacam ini tanpa bisa menggunakan Zuan kecil, maka mitua jelas akan bingung. Ada lebih dari pelacur imortal abode daripada yang terlihat, jadi jangan terlalu terlibat. Ini untuk kebaikanmu sendiri, kata Old Mi. Ini akan menjadi wadahnya yang berharga, jadi dia secara alami tidak ingin apapun terjadi padanya. Apakah senior tahu tentang latar belakang Kiyuhong Lei? Zuan terguncang, pertama karena dia selalu ingin tahu tentang latar belakang Kiyuhong Lei, kedua karena meskipun Mi tua ini hanya memangkas rumput perkebunan Chu hari demi hari, dia sepertinya menyadari semua yang penting di kota Bright Moon. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang tua ini mencapai ini. Aku tidak tahu detail pastinya, tapi tidak mungkin dia hanya pelacur biasa. Jangan memprovokasi dia tanpa alasan. Mi tua berhenti sejenak, lalu melihat ke arah dinding. Juga, wanita muda klan P di sebelah. Aku tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa berteman baik, tapi kalian tidak boleh bermain api. Jika klan Chu akhirnya mengusirmu karena ini, heh, petik dua. Meskipun dia tidak menjelaskan secara spesifik, suaranya yang mengancam sudah lebih dari cukup jelas. Zuan menggigil. Saya mengerti. Ingatlah apa yang saya katakan sebelumnya. Terus berinteraksi dengan saudara klan Wei. Laporkan semua yang terjadi dalam keluarga mereka kepada saya terlepas dari apakah itu besar atau kecil. Jangan tinggalkan apapun. Sosok mitua terhuyung-huyung ketika dia selesai berbicara. Sosoknya terlihat seperti akan tertiup angin kapan saja, namun dia sudah menghilang ke dalam kegelapan setelah beberapa langkah. Tekanan yang dirasakan Zuan segera berkurang drastis. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana tiba-tiba ada seseorang yang diam-diam mengawasinya kapan saja, dia benar-benar tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman semacam itu. Kenapa dia terus menyuruhku untuk memperhatikan klan Wei? Zuan berpikir sendiri. Sementara dia bertanya-tanya tentang ini, mitua juga bingung. Mengapa bocah itu memiliki kedekatan yang tinggi dengan wanita? Dia jelas tidak baik di bawah sana. Dia masih tidak bisa memikirkan ini bahkan setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, jadi dia menggelengkan kepalanya dan melepaskannya. Lupakan saja, apa salahnya memiliki teman dekat wanita? Mereka semua pada akhirnya akan menjadi milikku. Ketika Zuan bangun keesokan paginya, dia buru-buru mencari Pei Myanmar di sebelah. Namun, ia hanya melihat selimutnya sudah terlipat rapi, keindahannya tak terlihat. Dia melihat ada surat di dekat jendela. Zuan berjalan untuk mengambilnya. Ada sederet tulisan tangan anggun yang tertulis di surat itu, ingat apa yang kamu janjikan padaku kemarin. Saat dia mencium aroma yang tertinggal di tempat tidurnya, Zuan tidak bisa menahan tawa. Apakah wanita ini memiliki hati nurani yang bersalah? Tepat pada saat ini, suara ketukan terdengar dari luar. Zuan segera menjadi sangat gembira. Mungkin dia merasa enggan untuk pergi begitu saja dan kembali. Saat dia membuka pintu, dia malah disambut dengan wajah tembem. Minatnya segera memudar. Jadi itu kamu. Siapa lagi yang berpikir aku? Cu Yucheng berkata dengan bingung. Di belakangnya, Cu Hongchai juga bingung. Kupikir ada dewi yang datang mencariku. Zuan berkata dengan kesal. Cu Yucheng tertawa terbahak-bahak. Nyonya imortal abode, Kiyu memang tidak kalah dengan seorang dewi. Jadi, bagaimana tadi malam? Petik 2. Dia membuat gerakan mengedipkan mata saat menanyakan ini. Penampilannya sangat menyedihkan dan berlebihan. Cu Hongchai menajamkan telinganya juga. Tinjunya mengepal rat. Dia jelas sangat gugup. Tentu saja rasanya sangat menyenangkan sehingga saya langsung pergi ke surga. Zuan juga memberinya senyuman, kamu tahu. Cu Yucheng masih tersenyum saat mendengar ini, tetapi Cu Hongchai hampir meledak karena marah. Dia berbalik sambil mendengus. Anda telah berhasil menguasai Cu Hongchai untuk plus 999 rage. Cu Yucheng segera menahannya, dan kemudian berkata kepada Zuan, Ah Zuu, kamu tahu bahwa dia adalah penggemar Kiyu Honglei yang gila, jadi ini benar-benar sesuatu yang sulit untuk dia terima saat itu juga. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, bukan kamu yang dia marahi. Petik 2. Zuan berkata sambil terkekeh, aku hanya bercanda. Kiyu Honglei dan saya pergi berperahu setelah itu, tetapi siapa yang mengira bahwa kami akan bertemu dengan Black Queen Stockhead. Kami nyaris lolos dengan nyawa kami. Itu benar-benar yang terburuk. Petik 2. Apa, lalu bagaimana dengan Nona Kiyu? Baru sekarang Cu Hongchai berbicara dengan panik. Zuan berkata dengan kesal, Tuan Changkul sebelum teman-teman, apakah kau sama sekali tidak mengkhawatirkanku? Cu Hongchai bergumam, bagiku kau baik-baik saja. Jangan khawatir, Nona Kiyu baik-baik saja. Seseorang yang misterius datang untuk menyelamatkan kami, dan ketika pasukan pertahanan kota datang, bandit agung Chen Xuan itu sudah melarikan diri, Zuan menjelaskan dengan setengah kebenaran. Chen Xuan benar-benar datang sendiri. Cu Yucheng berteriak ketakutan, itu sudah menjarah karavan kita beberapa kali. Kelancu telah mengirim orang-orang kami untuk melacaknya berkali-kali, tetapi kami tidak pernah berhasil. Dia memiliki keberanian untuk dengan berani datang ke kota Bright Moon. Petik 2 Setelah meninggalkan imortal abode tadi malam, Cu Hongchai sangat sedih dan patah hati sehingga dia ingin meminum kesedihannya, jadi Cu Yucheng mengikutinya. Keduanya akhirnya pingsan karena minum, baru bangun ketika langit cerah. Itulah mengapa mereka tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi tadi malam. Cu Hongchai mengangguk setuju. Kami juga berpartisipasi dalam serangan terhadap para bandit, tapi orang itu terlalu sulit dipahami. Dia licin seperti ikan loah. Tak seorang pun pernah melihat penampilan aslinya. Petik 2 Zuan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kalian berdua pernah melihatnya sebelumnya? Kita punya. Keduanya tercengang. Tidak hanya kalian berdua bertemu dengannya, kalian bahkan pernah menghadapinya sebelumnya, kata Zuan sambil tersenyum. Dia persis orang berambut merah yang kalian berdua lawan di rumah bordil tadi malam. Jadi itu dia. Keduanya berteriak ketakutan. Cu Yucheng mengutuk, Saya tahu orang itu bukanlah orang yang baik. Ternyata dia adalah Chen Zuan yang bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Petik 2 Cu Hongchai segera menjadi bersemangat. Chen Zuan ini sedang mendekati kematian. Dia bahkan berani mengamuk di Bright Moon City. Kami tidak tahu seperti apa dia sebelumnya, tetapi sekarang setelah kami melakukannya, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatnya menjadi gila dan melakukan hal semacam ini. Petik 2 Zuan mengusap hidungnya. Dia benar-benar gila karena dia ingin membalas dendam padaku. Tentu saja, tidak perlu memberitahu mereka tentang itu. Momo ngomong, kenapa kalian berdua mencariku pagi-pagi begini? Lihatlah ingatanku ini. Cu Yucheng menamparkan dahinya, lalu mengeluarkan kotak makanan. Ada beberapa bakpokuku Sky Shop dan tahu jeliha shop di sini. Keduanya cukup terkenal di kota kami dan sulit didapat. Karena kami akhirnya kembali pagi-pagi sekali, kami memutuskan untuk membawa beberapa lagi untuk dinikmati bersama. Petik 2 Tidak ada yang mencium pantat tanpa motif tersembunyi. Zuan bertanya-tanya apakah orang-orang ini meracuni makanan. Wajah Cu Yucheng membeku. Dia menjelaskan dengan tenang, Hong Chai menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol tadi malam. Dia mengira wanita kiyu itu, ahem, dirusak olehmu tadi malam. Itulah mengapa saya menyeretnya pagi ini untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi kita tidak bisa datang dengan tangan kosong, bukan? Kami tidak pernah mengira Hong Chai akan khawatir tentang apapun. Petik 2 Ketika dia menyadari bahwa mereka berdua tampak senang dengan bencana Zuan, dia buru-buru mengeluarkan beberapa mangkuk dan sumpit. Kita harus segera menikmati ini selagi masih panas. Mereka tidak akan terasa enak saat kedinginan. Petik 2 Melihat keduanya juga makan, Zuan melepaskan kekhawatirannya. Dia menyendok semangkuk tahu jeli. Wah, ini enak sekali, saya sudah lama tidak menikmati jenis rasa ini. Dia terus memujinya sampai mereka mencapai aulah utama. Putih, lembut, dan licin. Sangat enak, aku harus membeli lagi nanti. Petik 2 Haha, Ahzu adalah roh yang sama. Aku akan membawamu bersamaku lain kali. Petik 2 Tiba-tiba, suara marah terdengar. Tercelah, tak tahu malu, menjijikan. Zuan mengangkat kepalanya. Chu Huan Zhao memelototinya, wajahnya benar-benar merah. Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 444 rage. Chu Yucheng berkata dengan nada menggoda, Ahzu, apa yang kamu lakukan hingga membuat Huan Zhao kecil kita kesal. Sialan gendut, kamu juga bukan orang yang baik. Suami saudara perempuan dirusak oleh kalian berdua. Chu Huan Zhao menginjak sambil terengah-engah. Chu Yucheng memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Apa hubungan baik atau buruk suami saudara perempuan Anda dengan kita? Kami baru saja membicarakan tentang tahu. Anda Tuan, Tuan Muda, saatnya pergi ke sekolah. Kuda itu telah dipersiapkan untuk dirimu yang luar biasa. Cheng Shuping mengatakan ini dengan penuh semangat sambil merangkak keluar dari sudut mana. Baru sekarang Zuan menyadari bahwa liburan tiga hari mereka setelah penjara bawah tanah sudah berlalu. Hari ini memang hari dia harus kembali ke sekolah. Pikiran untuk bersekolah segera membuat ekspresinya tenggelam. Namun, ketika dia memikirkan tentang kepala sekolah yang cantik, Nona Sang yang cantik, serta para siswa yang menunggu untuk mendapatkan poin rage dari mereka, suasana hatinya segera menjadi jauh lebih baik. Kenapa kamu menciumku seperti ini? Zuan bertanya sambil berjalan menuju pintu masuk. Saya selalu memberikan segalanya untuk Anda, Tuan Muda. Cheng Shuping mengoce banyak omong kosong, dan kemudian dia mengubah topik. Jika Tuan bisa membawaku bersamamu ke Immortal Abode untuk memperluas wawasanku lain kali, maka itu akan sangat, sangat menakjubkan. Kamu hamba yang tidak berguna, kamu berani menghasut Tuanmu untuk pergi ke tempat yang kotor. Sebuah cambuk menjerit saat mencambuk. Teriakan menyedihkan Cheng Shuping segera bergema melalui Riu Chu.